Saat kuali muncul, langit dan bumi berguncang. Pada saat ini, saat kuali langit dan bumi muncul, angin menderu dan dao besar hancur. Di bawah aura kuat ini, ekspresi Teng Li berubah drastis. Bermimpilah. Saat ini, menghadap kuali langit dan bumi, Teng Li tidak punya tempat untuk lari. Karena di belakangnya ada seluruh keluarga Teng. Jika dia menghindar, keluarga Teng akan berubah menjadi reruntuhan. Ini tidak bisa ditoleransi. Terlebih lagi, bahkan jika Teng Li bisa mengabaikan klan Teng, dia tidak akan bisa melarikan diri. Itu karena kuali langit dan bumi sebenarnya telah menutup ruang angkasa, menutup grendao, dan menutup semua rute pelariannya. Menghadapi hal ini, yang bisa dilakukan Teng Li hanyalah bertahan. Ledakan. Di tengah gelombang kejut yang tak terbatas, Teng Li hanya bisa bertahan melawan mereka dengan kuat. Pada saat itu, sebuah senjata muncul di tangan Teng Li dan menyapu kuali langit dan bumi. Guntur besar meledak, dan percikan api beterbangan kemana-mana. Di tengah suara gemuruh, tubuh Teng Li tiba-tiba berhenti. Saat berikutnya, dia memuntahkan setegup darah dengan ekspresi ngeri. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Begitu mereka bertabrakan, ekspresi Teng Li berubah drastis dan dia berteriak ketakutan. KKK. Di saat yang sama, senjata di tangan Teng Li meledak. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Gelombang kejut melonjak, dan lubang hitam tidak terbatas. KKK. Darah dan daging pecah. Ah. Di tengah jeritan yang menyayat hati, Teng Li dikirim terbang oleh Universe Kaldron dalam sekejap mata. Pada saat ini, pemandangan yang mengejutkan muncul. Di bawah serangan kuali langit dan bumi, daging dan darah Teng Li lenyap seluruhnya, dan tulangnya patah. Hampir separuh tubuhnya langsung dihancurkan oleh kuali langit dan bumi. Asteris desis, asteris. Pemandangan seperti itu benar-benar mengejutkan seluruh kota naga. Sudah berakhir, bahkan leluhur Teng Li tidak bisa menghentikan Wang Chen. Ini benar-benar ganas tanpa batas. Harta macam apa kuali itu? Dia benar-benar menghancurkan senjata suci Teng Li dan melukainya dengan parah. Sepertinya keluarga Teng menghadapi ancaman besar hari ini. Untuk sesaat, kota naga menjadi gempar. Tidak, patriark. Leluhur. Di dalam keluarga Teng, ada gelombang keputus asaan. Teng Li terpesona. Hal ini membuat keluarga Teng putus asa. Membunuh. Jangan biarkan siapapun hidup. Setelah mengirim rotan terbang dan mengambil kuali langit dan bumi, ekspresi Wang Chen menjadi sedingin es. Dia sedikit terengah-engah dan dengan dingin menatap keluarga Teng di reruntuhan. Desir-desir. Setelah berbicara, Wang Chen mengejar Teng Li. Dia ingin membunuh Teng Li. Desir-desir. Pada saat yang sama, tidak jauh di belakang Wang Chen, Jiang Chenyuan dan Duan Tianren juga menyerang keluarga Teng. Serangan Wang Chen yang menggemparkan dunia benar-benar mengejutkan mereka. Tapi sekarang bukan waktunya untuk takut. Sekarang, dia harus membunuh semua orang dari keluarga Teng. Pembantaian telah dimulai. Mati. Dengan bantuan gerakan kaki mengejar bulan, Wang Chen menyusul Teng Li, yang dikirim terbang, hanya dalam dua langkah. Ledakan. Meninju dengan kedua tinjunya, Wang Chen menyerang Teng Li, yang berada di ambang kematian. Tidak. Melihat tinju Wang Chen mendarat, ekspresi Teng Li berubah drastis. Puci. Namun, sekeras apapun dia mencoba memblokirnya, itu sia-sia. Bagaimana tinju kaisar surgawi Wang Chen bisa diblokir oleh Teng Li, yang terluka parah dan buru-buru mencoba memblokirnya. Saat itu juga, tubuh Teng Li terkena tinju Wang Chen. Daging dan darah berterbangan kemana-mana dan hujan darah memenuhi udara. Saat itu juga, tubuh Teng Li meledak berkeping-keping. Ah, tidak, ah. Di tengah hujan darah, teriakan Teng Li menyayat hati. Retak-retak-retak. Namun, yang mengejutkan Wang Chen adalah meskipun serangannya telah menghancurkan tubuh Teng Li, Teng Li masih hidup. Namun, Teng Li masih hidup. Tiba-tiba, serangkaian suara retakan terdengar dari tumpukan daging dan darah. Potongan daging dan darah yang berterbangan ke segala arah tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya dan terbentuk kembali. Potongan daging terbentuk kembali dan dalam sekejap mata, tubuh Teng Li terbentuk kembali. Huff, aku tidak menyangka kamu akan mengembangkan teknik ilahi seperti itu. Melihat pemandangan ini, pupil mata Wang Chen mengerut dan wajahnya berubah jelek. Tubuh Teng Li dipenuhi darah dan daging. Dalam situasi seperti ini, Teng Li masih punya kesempatan untuk bangkit kembali. Teknik ilahi macam apa ini? Apakah seorang pejuang alam matahari murni benar-benar sulit untuk dibunuh? Hahaha, Wang Chen, jangan pernah berpikir untuk membunuhku. Jangan pernah berpikir untuk membunuhku. Hahaha, saya memasuki alam matahari murni dan memahami jalan surgawi. Bagaimana mungkin prajurit alam matahari murni setengah langkah sepertimu bisa membunuhku? Menghadapi keterkejutan dan keterkejutan Wang Chen, Teng Li, yang menggeliat, memutar, dan bangkit kembali, tertawa terbahak-bahak. Itu tidak ada gunanya. Wang Chen tidak mungkin membunuhnya. Kecuali daging dan darahnya tidak ada lagi, darah esensinya tidak ada lagi. Melangkah ke alam matahari murni, memahami jalan surgawi, menyatu dengan langit dan bumi, memperoleh peluang besar dan mengembangkan teknik tanpa akhir. Teng Li sudah menjadi eksistensi yang mendekati keabadian. Selain ahli waktu dan super, siapa yang bisa membunuhnya? Ketiga raja tidak bisa melakukannya, dan Wang Chen ini juga tidak bisa. Huff, kata-kata arogan. Mendengar tawa gila Teng Li, Wang Chen mendengus dingin. Saya ingin melihat berapa kali Anda dapat melakukan reformasi. Menghadapi pemandangan seperti itu, melihat Teng Li yang akan menyelesaikan reformasi, Wang Chen berteriak keras. Astaga! Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen menyerang Teng Li lagi. Tinjunya meraung dan energi kacau melonjak. Boom-boom-boom. Serangkaian ledakan lainnya bergema. Waktu dan ruang benar-benar berputar dan dunia runtuh sepenuhnya. Pada saat ini, itu adalah akhir dunia. Saat ini, itu adalah neraka di bumi. Darah yang tak terbatas menghujani dan daging serta darah yang tak terbatas menyembur kemana-mana. Teng Li, yang sedang melakukan reformasi, tidak punya kesempatan untuk melawan. Menghadapi serangan gila Wang Chen saat ini, tubuhnya, yang hendak dipasang kembali, retak lagi. Daging dan darah yang tak terbatas sekali lagi terbang ke segala arah. Tubuh Teng Li sekali lagi dihancurkan sepenuhnya oleh Wang Chen. Hahaha, jangan pikirkan itu. Kamu tidak bisa membunuhku. Namun, pemandangan mengejutkan lainnya muncul. Pada saat ini, tubuh Teng Li mulai terbentuk kembali. Dia seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh. Boom-boom-boom. Kehancuran terus berlanjut, begitu pula kelahiran kembali. Padahal setiap kali dihancurkan, tubuh Teng Li akan semakin roboh dan pemulihannya akan semakin lambat. Namun, hidupnya tidak akan pernah berakhir sampai dia meninggal. Wang Chen bahkan memikirkan cara untuk menghancurkan jiwanya. Namun, dia tidak dapat menemukan di mana jiwa orang ini berada. Teng Li menyembunyikan jiwanya sangat-sangat dalam. Transformasi Pada saat ini, ekspresi Wang Chen berubah jelek saat dia memikirkan hasilnya. Transformasi. Mungkinkah ini transformasi Teng Li? Sama seperti leluhur Jiklan, dia mengembangkan teknik dewa yang tak ada habisnya dan menciptakan transformasi, memberinya kehidupan kedua. Ditambah lagi, Teng Li sepenuhnya mengendalikan kehidupan kedua dan tidak perlu memeliharanya dengan jiwanya. Jika itu masalahnya, maka dengan teknik dewa, dia tidak akan bisa dihancurkan. Wang Chen bahkan tidak bisa melakukan apapun padanya. Apakah itu transformasi atau tidak, tidak ada gunanya. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Memikirkan kemungkinan transformasi, Wang Chen meraung. Cahaya Reinkarnasi Saat berikutnya, dia langsung menggunakan cahaya reinkarnasi untuk menyelimuti Teng Li. Jika Teng Li berada di puncaknya dan Wang Chen menggunakan cahaya reinkarnasi, dia bisa menembus ruang dan melarikan diri. Namun, hal itu mustahil sekarang. Teng Li, yang sedang melakukan reformasi, menjadi sangat lemah. Bersenandung. Saat Wang Chen melepaskan cahaya reinkarnasi, cahaya tak terbatas menyelimuti daging dan darah tak terbatas dalam sekejap. Ah! Seperti yang diharapkan, di bawah naungan cahaya ilahi, jeritan menyedihkan terdengar tanpa henti. Di dalam cahaya, tubuh reformasi Teng Li berputar dengan gila-gilaan saat dia menjerit kesakitan. Di bawah baptisan waktu, kecepatan pemulihan Teng Li dikendalikan secara maksimal. Beberapa daging yang belum menyatu sepenuhnya berubah menjadi abu di bawah cahaya reinkarnasi dan menghilang tanpa jejak. Ini benar-benar memutus harapan kelahiran kembali Teng Li. Tidak. Teng Li, yang sebelumnya sangat percaya diri, mulai merasa takut. Apa ini? Kenapa? Kenapa dia memiliki kemampuan seperti itu? Aku, aku tidak bisa menerima ini. Baptisan waktu, korosi waktu, sepenuhnya menaklukkan Teng Li. Kerutan muncul, tulang putih muncul, dan waktu pun berubah. Di bawah naungan cahaya reinkarnasi, tubuh Teng Li secara bertahap mulai runtuh dan tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Tidak, Patriark. Patriark, kamu tidak bisa mati. Adegan ini dilihat oleh anggota keluarga Teng dan menimbulkan jeritan dan tangisan yang tak ada habisnya. Pada saat ini, orang-orang ini menderita karena pembantaian tanpa akhir oleh Jiang Chen Yuan dan Duan Tianren. Namun kematian Teng Li membuat mereka putus asa. Wang Chen, jangan terlalu sombong. Wang Chen, kamu berani membunuhnya. Wang Chen, kamu sedang mendekati kematian. Di bawah naungan cahaya reinkarnasi, langit berubah menjadi kemasan. Pada saat ini, ketika Teng Li akan sepenuhnya beradab, teriakan marah datang dari segala arah. Suara-suara ini datang dari segala arah, dari kehampaan, dari pegunungan yang jauh. Apakah semua orang tua di keluarga Teng sudah keluar dari pengasingan? Mendengar teriakan marah, ekspresi Wang Chen sedikit berubah dan dia dengan dingin mendengus. Tanpa ragu, pada saat ini, orang-orang tua keluarga Teng yang bersembunyi di kegelapan akhirnya muncul. Jika mereka tidak muncul, keluarga Teng yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun pasti akan hancur. Orang-orang ini telah keluar dari pelatihan tertutup, atau telah menyeberang dari kehampaan yang tak terbatas, atau mungkin. Dalam sekejap, beberapa aura yang sangat kuat langsung menyelimuti Wang Chen. Huff, bagus, aku akan membunuhnya dulu, lalu aku akan mengambil nyawamu. Menghadapi gelombang udara yang tak ada habisnya, Wang Chen tidak panik sama sekali. Melihat Teng Li tidak lagi menunjukkan tanda-tanda perlawanan, Wang Chen mendengus dingin. Berdengung. Saat Wang Chen mencibir, cahaya reinkarnasi sekali lagi mekar. Kali ini, tidak ada setetes pun yang tersisa. Wang Chen, kamu mendekati kematian. Di tengah kutukan yang mengerikan, tubuh Teng Li benar-benar berubah menjadi debu dan menghilang di dalam cahaya samsara. Bahkan tulang putihnya pun tidak tertinggal. Menghadapi Teng Li, yang telah mengembangkan teknik yang begitu saleh, Wang Chen tentu saja tidak akan memberinya kesempatan. Kalian semua, enyahlah. Pada saat yang sama, saat Teng Li benar-benar berubah menjadi debu, Wang Chen merasakan bahaya besar dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dihadapkan pada aura ancaman terdekat, dia meledakan tinju pencarian surgawi menuju kehampaan. Lalu bagaimana jika semua nenek moyang keluarga Teng muncul? 1802. Tidak, itu leluhurnya. Leluhur Teng Li. Teng Li menghilang bersama cahaya reinkarnasi. Melihat ini, kota naga terguncang dan keluarga Teng runtuh. Leluhur Teng Li terbunuh tepat di depan mata mereka. Semua orang tidak bisa menahan tangis, dan suara tangisan memenuhi langit. Menghadapi ini, ekspresi Wang Chen tidak berubah sama sekali. Setelah membunuh Teng Li, Wang Chen berbalik dan meninju udara. Gemuruh. Guntur meledak dan dunia berputar. Di tengah ledakan keras tersebut, terdengar erangan teredam dan udara serasa terkoyak. Sesosok dengan cepat muncul dan dikirim terbang. Itu adalah seorang lelaki tua berusia sekitar 60 atau 70 tahun. Dia jelas salah satu nenek moyang keluarga Teng. Dan kalian. Setelah mengirim leluhur keluarga Teng terbang, Wang Chen melihat sosok yang dengan cepat muncul di sebelah kirinya dan berteriak dengan suara yang dalam. Dengan membalikkan tubuhnya, dia meninju lagi. Pukulan ini seperti gunung dan sungai. Pukulan ini sangat kuat. Siapa yang bisa menandingi pukulan ini? Bahkan ruang seakan ditembus oleh pukulan ini. Mengaum. Di bawah pukulan ini, angin menderu-deru seperti harimau yang mengaum di langit. Pada saat ini, tinju Wang Chen seperti harimau dewa atau naga surgawi. Jangan sombong. Melihat pukulan Wang Chen datang ke arahnya, leluhur keluarga Teng yang menyerang Wang Chen benar-benar marah. Hari ini, dia berkultivasi dengan pintu tertutup dan Wang Chen datang ke kota naga untuk membuat kekacauan. Sebelumnya, ketika Teng Li muncul, mereka mengira Teng Li akan mampu membunuh orang tersebut. Siapa sangka Teng Li akan berakhir seperti ini? Pada saat ini, seberapa marah sosok yang menyerang Wang Chen? Menghadapi pukulan Wang Chen, sosok itu mengeluarkan raungan marah. Dia tidak takut sama sekali dan maju ke depan dengan seluruh kekuatannya. Gemuruh. Terjadi ledakan keras. Di langit, seolah-olah matahari telah meletus. Cahaya yang tak berujung membuat orang sulit membuka mata. Saat ini, dunia seakan-akan telah jatuh ke dalam kegelapan, hanya menyisakan dua titik cahaya tersebut. Engah, engah. Di tengah suara gemuruh, lebih banyak darah berceceran. Wang Chen dan kepala keluarga Teng dikirim terbang seperti anak panah yang ditembakkan dari busur. Wang Chen, mati. Namun, saat serangan Wang Chen menyebabkan dia mundur, leluhur keluarga Teng ketiga tiba. Langit terkoyak, dan telapak tangan besar jatuh dari langit. Ledakan. Gelombang kejutnya sangat dahsyat, dan seluruh tanah berguncang hebat. Bermimpilah. Wang Chen tidak peduli dengan darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Menghadapi serangan yang turun dari langit, Wang Chen meraung marah dan menyerang ke depan untuk memblokirnya. Kekuatan leluhur keluarga Teng kedua sudah melampaui imajinasi Wang Chen, dan leluhur ketiga tidak lebih lemah. Ledakan. KKK. Di tengah suara gemuruh, Wang Chen merasa seolah-olah semua otot dan tulang di tubuhnya akan meledak. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Puci. Setelah memuntahkan seteguk darah lagi, Wang Chen menghancurkan telapak tangannya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menabrak tanah. Gemuruh. Debu memenuhi langit, dan tanah retak. Sosok Wang Chen langsung tenggelam dalam debu dan reruntuhan yang tak ada habisnya. Mati. Kemudian, suara gemuruh keempat terdengar. Nenek moyang keluarga Teng yang terakhir juga tiba di lokasi kejadian. Melihat Wang Chen, yang terhempas ke reruntuhan, sosok ini langsung menebas. Gemuruh. Kota naga runtuh. Mulai sekarang, kota naga tidak ada lagi. Batu-batu besar beterbangan kemana-mana, dan angin bertiup kencang. Debu sepertinya menutupi langit. Terkesiap. Puluhan ribu meter jauhnya, orang-orang yang menyaksikan pemandangan ini terkejut. Ya Tuhan, empat leluhur keluarga Teng. Semua nenek moyang keluarga Teng ada di sini kan? Mereka sebenarnya menyembunyikan begitu banyak kultifator kuat. Tidak heran mereka adalah salah satu dari enam keluarga besar. Wang Chen, mungkinkah dia dibunuh? Ya Tuhan, Wang Chen sudah mati. Dia dimusnahkan. Menyinggung keluarga Teng berarti kematian. Wang Chen tidak lagi bernapas. Melihat darah berceceran di langit, debu tebal, dan lubang hitam besar di kota naga. Pada saat ini, dunia terdiam dan terkejut. Wang Chen. Di kejauhan, Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren, yang baru saja lolos dari kematian, melihat pemandangan ini. Ekspresi mereka berubah drastis dan mereka berteriak. Seorang kultifator yang murni setengah langkah dan tiga kultifator yang murni. Keluarga Teng sebenarnya memiliki dasar yang mengerikan. Dari mana datangnya orang-orang tua ini? Mengapa semuanya muncul? Tidak ada yang menyangka perubahan seperti itu akan terjadi saat ini. Menghadapi Wang Chen, yang kehidupan dan kematiannya tidak diketahui, Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren merasa cemas. Huff. Kedua makhluk jahat ini adalah kaki tangan penjahat. Mati. Melihat Wang Chen tidak lagi bernapas, leluhur keluarga Teng keempat memandang Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren dengan kilatan dingin di matanya dan mencibir. Sebelumnya, keduanya adalah orang-orang yang membantu Wang Chen membantai keluarga Teng. Saat ini, bagaimana mereka bisa membiarkan keduanya pergi? Tidak peduli siapa mereka, mereka harus mati hari ini. Dengan pemikiran ini, tetua itu membuka mulutnya dan meludahkan kipas bulu. Ledakan. Dengan lambayan kipas bulu, langit runtuh dan bumi retak. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Suara gemuruh terdengar dan seolah-olah seluruh bumi sedang terbalik. Ah! Di tengah suara gemuruh, meskipun Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren mencoba yang terbaik untuk melawan, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menjerit kesakitan saat keduanya dikirim terbang. Kekuatan serangan ini sangat mengejutkan. Kekuatan serangan ini begitu besar sehingga mereka berdua tidak mampu menahannya. Huff! Aku akan mengirimmu ke neraka. Setelah mengirim Duan Tian Ren dan Jiang Chen Yuan terbang dengan satu gerakan, bibir lelaki tua itu membentuk seringai dingin. Biarkan keduanya pergi dan temani Wang Chen bersama. Astaga! Dalam sekejap, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari tempat aslinya, langsung menuju Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren. Niat membunuh itu membekukan seluruh dunia. Di bawah niat membunuh yang tak terbatas, bahkan bernapas pun terasa sangat sulit bagi mereka. Oh tidak! Melihat ini, wajah Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren menjadi pucat. Perasaan bahaya yang kuat membayangi mereka. Musuh di depan mereka bahkan lebih kuat dari Nenek Mo Yang Klanteng. Bahkan lebih kuat dari Zetian. Bagaimana mereka bisa bertahan melawan ahli seperti itu ketika mereka terluka parah? Bahaya kematian membayangi mereka dalam sekejap mata. Tidak! Wajah Duan Tian Ren dan Jiang Chen Yuan berkerut saat mereka meraung seperti orang gila saat menghadapi kematian. Mereka harus melawan. Bahkan jika mereka harus mati, mereka tidak akan membiarkan orang tua ini pergi. Berdengung! Namun, pada saat ini, saat mereka berdua berada dalam situasi putus asa dan hendak berjuang untuk hidup mereka, aura menakutkan menyebar. Cahaya perak terang melesat ke langit. Cahaya perak ini langsung menerangi pegunungan dan sungai, menutupi matahari dan bulan. Itu dia! Melihat cahaya perak ini, saat mereka terkejut, wajah Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren dipenuhi dengan ekstasi. Bagaimana ini mungkin? Di sisi lain, ekspresi tetua yang mengejar Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren berubah drastis. Wang Chen, kamu masih hidup. Aura ini milik Wang Chen. Benar, itu adalah Wang Chen. Wang Chen, yang berada di reruntuhan, sebenarnya masih hidup. Pada saat ini, Wang Chen bahkan melancarkan serangan yang mengerikan. Dia mengeluarkan labu pembunuh dewa, sebuah gua cahaya perak, sebuah pukulan mematikan. Cahaya perak inilah yang membuat Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren sangat gembira. Ini memberi mereka harapan. Astaga! Dalam sekejap mata, tanpa menunggu leluhur klanteng melakukan hal lain, cahaya perak yang melesat ke langit melintas dengan cepat ke arahnya. Keagungan yang menakutkan, aura yang tak tertandingi. Aura ini membuat leluhur klanteng merinding. Huff, kamu hampir mati, namun kamu masih berani menimbulkan masalah. Lihat aku menghancurkanmu. Penatua itu mengatupkan giginya dan melihat ke arah cahaya perak yang tiba di depannya. Dia berteriak dengan marah. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghindarinya. Cahaya perak ini terlalu ganas, terlalu haus darah, dan terlalu cepat. Jika dia menghindarinya sekarang, itu akan menjadi lebih berbahaya. Balikkan langit dan bumi. Tetua itu melambaikan kipas bulunya dan berteriak dengan marah. Ledakan. Kipas bulu terbuka lebar. Sepertinya itu akan menghancurkan langit. Raungan kunpeng mengguncang sembilan langit. Awan bergulung dan angin puyuh hitam menelan dunia. Gelombang udara yang tak terbatas bertabrakan dengan cahaya perak. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Tabrakan ini menyebabkan dunia tenggelam dalam kegelapan. Tabrakan ini menyebabkan cahaya tak terbatas meluncur ke langit. Ceritan menyedihkan kunpeng terdengar. Bulu yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti kepingan salju. Cahaya perak berhenti dan menjadi lebih redup. Namun, ia menembus badai dan merobek kunpeng yang menutupi langit. Tiba-tiba ia terus menyerang leluhur klanteng. Bagaimana ini bisa terjadi? Adegan ini sangat mengejutkan leluhur keluarga Teng. Dia tahu betul betapa kuatnya kipas bulunya. Itu adalah benda suci yang dia peroleh dari tempat itu. Sekarang, sebenarnya, terkoyak. Pupil nenek moyang klanteng membesar. Saat dia terkejut, sedikit rasa takut melintas di matanya. Pergi. Dengan raungan marah, tubuhnya berkelebat saat dia bersiap untuk merobek ruang terbuka dan melarikan diri. Kekuatan cahaya perak ini sangat kuat. Itu jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Meski kekuatannya telah berkurang banyak, itu tetap bukan sesuatu yang bisa dia blokir. Retakan. Ruang terbuka. Dalam sekejap mata, dia akan menghilang ke dalam kehampaan. Kepulan, kepulan, kepulan. Namun, dia masih terlalu lambat. Benda suci macam apa yang dimaksud dengan labu pembunuh dewa? Ini adalah harta karun yang sangat kuat yang bahkan bisa membantai dewa surgawi dan iblis besar. Sekarang, meskipun Wang Chen tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya, serangan ini masih sangat kuat, meskipun terjadi secara tiba-tiba. Kecepatannya sangat cepat. Saat leluhur klanteng melarikan diri ke dalam kehampaan, cahaya perak masih mengalir ke tubuhnya. Engah. Darah menyembur kemana-mana, daging dan darah beterbangan kemana-mana. Tidak. Ceritan menyedihkan terdengar, itu sangat menakutkan dan menyakitkan. Tidak. Gelombang ceritan terdengar satu demi satu. Langit meledak dan lubang hitam juga meledak. Di tengah hujan darah, terjadilah angin puyuh. Pada saat berikutnya, medan perang menjadi sunyi senyap. Seribu delapan ratus tiga. Pada saat ini, dunia sepertinya terdiam. Melihat langit yang penuh darah, semua orang gemetar. Wajah para leluhur keluarga Teng yang baru saja muncul pucat. Bagaimana ini mungkin? Kejutan di hati mereka tak terlukiskan. Bukankah Wang Chen terbunuh? Bagaimana mungkin dia masih hidup? Lebih penting lagi, ada apa dengan serangan tadi? Mungkinkah dia membunuh ahli matahari murni dalam satu serangan? Di luar reruntuhan Kota Naga, semua penonton menarik nafas dingin pada saat bersamaan. Wang Chen masih hidup. Dia masih hidup setelah diserang oleh leluhur keluarga Teng. Ya Tuhan, Wang Chen melawan dan membunuh patriar keluarga Teng lainnya. Saat ini, bola mata banyak orang hampir keluar dari rongganya. Melihat langit yang penuh darah, hati mereka kacau. Ah! Akhirnya, di dunia yang sunyi ini, terdengar jeritan yang menyayat hati. Sosok berwarna merah darah muncul di depan semua orang. Patriar! Melihat jenazah yang dimutilasi, anggota keluarga Teng yang putus asa seolah melihat harapan. Mereka berteriak kegirangan. Tidak mati, karena sosok yang keluar dari kabut darah adalah patriar keluarga Teng yang dibunuh Wang Chen. Dia belum mati. Dia masih hidup. Namun meski begitu, penampilannya membuat semua orang gemetar ketakutan. Lebih dari separuh tubuhnya menghilang tanpa jejak. Darah terus muncrat dari tubuhnya. Dia tampak seperti hantu jahat yang merangkak keluar dari neraka. Ah, Wang Chen, kamu tidak bisa membunuhku. Patriar keluarga Teng meraung saat dia berjalan keluar dari kehampaan dengan susah payah. Rasa sakit yang menyayat hati dari tubuhnya membuatnya menjadi gila. Matanya merah saat dia meraung dan mengaum. Dia belum mati. Pada saat kritis itu, dia menggunakan kipas bulu di tangannya untuk memblokir sebagian besar kekuatan. Oleh karena itu, sisa kekuatan dari labu pembunuh dewa tidak cukup untuk membunuhnya. Pada saat ini, tubuhnya berputar dan pulih dengan cepat. Dengan kekuatan hidup yang kuat dari ahli matahari murni, Patriar keluarga Teng dapat kembali dari ambang kematian. Hidupku sungguh luar biasa. Melihat pemandangan ini, Wang Chen, yang perlahan keluar dari reruntuhan dan terengah-engah, mendengus dengan ekspresi jelek. Kemampuan pertahanan kipas bulu itu sangat menakjubkan, dan ia benar-benar berhasil memblokir sebagian besar kekuatan labu pembunuh dewa. Selain itu, Wang Chen belum memasuki alam yang murni, jadi kekuatan labu pembunuh dewa yang bisa dia lepaskan terbatas. Selain itu, Wang Chen telah terluka dalam pertempuran sebelumnya dan kikacau-nya terbatas, yang semakin melemahkan kekuatan labu pembunuh dewa. Kalau tidak, bagaimana mungkin lelaki tua dari keluarga Teng itu masih hidup? Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas dalam hati. Sungguh menyanyiakan kesempatan yang begitu besar. Nak, kamu baik-baik saja. Jiang Chen Yuan tidak peduli dengan leluhur keluarga Teng yang masih hidup. Ketika dia melihat Wang Chen, dia segera terbang ke arahnya dan bertanya dengan cemas. Aku baik-baik saja, aku tidak akan mati. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam sambil menatap keadaan menyedihkan Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren. Wang Chen, hari ini adalah hari kematianmu. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen mengejutkan anggota keluarga Teng. Melihat nenek moyang keluarga Teng belum terbunuh, nenek moyang yang tersisa meraung marah. Hari ini adalah hari penghinaan bagi keluarga Teng. Wang Chen telah menghancurkan kota naga dengan kekuatannya sendiri dan mengubah seluruh keluarga Teng menjadi reruntuhan. Dia telah menyebabkan keluarga Teng mengalami pendarahan hebat. Sekarang, dia tidak hanya membunuh beberapa ahli alam bela diri dewa, tapi dia juga membunuh Teng Li dan melukai leluhur lainnya secara serius. Jika mereka tidak membunuh Wang Chen hari ini, kemana perginya wajah keluarga Teng? Bagaimana mereka bisa bertahan hidup di masa depan? Lebih penting lagi, kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen membuat leluhur agung keluarga Teng gemetar ketakutan. Jika mereka tidak membunuhnya hari ini, apa yang akan terjadi? Memikirkan hal ini, tiga leluhur keluarga Teng yang tersisa pindah ke depan Wang Chen dan mengelilinginya, Jiang Chenyuan, dan Tendon penghancur surga. Niat membunuh begitu kuat hingga melonjak ke langit. Kamu ingin membunuhku, Huff, Anda tidak memiliki kemampuan. Mendengar dengusan dingin leluhur keluarga Teng, Wang Chen mencibir. Dia mengangkat labu pembunuh dewa di tangannya dan berteriak dengan ekspresi muram, jika ada yang ingin mati, datanglah padaku. Pada saat yang sama, batu asal ilahi muncul di tangan Wang Chen. Di bawah pengaruh batu asal ilahi, niat membunuh yang tak terbatas menyebar. Aura menakutkan dari cahaya perak muncul kembali. Tidak baik. Merasakan aura tersebut, ekspresi ketiga leluhur keluarga Teng berubah drastis. Mereka secara alami merasakan betapa menakutkannya aura ini. Hati-hati, barang ini sangat kuat, Anda tidak bisa memblokirnya dengan gegabuh. Di saat yang sama, leluhur tua keluarga Teng, yang hampir dibunuh oleh Wang Chen, buru-buru mengingatkan Wang Chen. Dia telah merasakan secara mendalam kekuatan harta karun di tangan Wang Chen. Pada saat ini, mereka memandang Wang Chen dengan ketakutan di mata mereka. Waktu dan ruang membeku. Kedua kubu sempat menemui jalan buntu. Untuk sesaat, dunia menjadi sunyi senyap. Huff, harta karun yang sangat kuat, dia pasti tidak bisa menggunakannya terus-menerus. Bunuh dia. Jika kita tidak membunuhnya hari ini, keluarga Teng akan hancur di masa depan. Setelah kebuntuan berlanjut dalam waktu yang sangat-sangat lama, sebuah teriakan ledakan tiba-tiba terdengar dari jauh. Saat berikutnya, sesosok tubuh bergegas mendekat dan muncul di garis pandang Wang Chen. Teng Li. Melihat kemunculan sosok ini, Wang Chen menyipitkan matanya. Teng Li, bukankah itu nenek moyang keluarga Teng? Bukankah dia dibunuh oleh Wang Chen? Bagaimana? Teng Li, dia masih hidup. Kemunculan siluet ini secara tiba-tiba mengejutkan semua orang yang hadir. Teng Li, mereka telah melihat Wang Chen membunuh Teng Li dengan mata kepala mereka sendiri dan mengubahnya menjadi abu. Bagaimana penampilannya sekarang? Terlebih lagi, dia tampak baik-baik saja. Teng Li. Melihat sosok tersebut, nenek moyang keluarga Teng pun bersuka cita. Hanya ekspresi Wang Chen yang gelap. Kamu benar-benar tidak mati. Wang Chen berteriak pada Teng Li dengan wajah muram, seolah dia sudah mengharapkan hasil ini. Huff, kamu menghancurkan klonku. Hari ini, kamu tidak dapat melarikan diri. Saya akan membunuhmu. Teng Li mendengus dengan ganas. Seperti yang diharapkan, Anda mengembangkan klon. Saat itu, tuanku, Lin Zhan, menghancurkan tiruanmu. Hari ini, aku menghancurkan tiruanmu. Bisakah kamu membunuhku? Wang Chen mencibir. Klon, seperti yang dipikirkan Wang Chen, Teng Li tidak mati. Wang Chen hanya membunuh satu klon. Tidak heran dia tidak bisa merasakan jiwanya. Tubuh asli Teng Li sangat kuat. Hahaha, kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu menghancurkan klonku. Perhatikan bagaimana aku menghancurkanmu. Mendengar perkataan Wang Chen, Teng Li tertawa marah. Klon, klon. Ini adalah dua keberadaan yang sangat berbeda. Klon lebih berguna. Jika tubuh asli Teng Li mati, selama jiwanya tidak hancur, dia dapat dengan cepat bergabung dengan klonnya. Namun, klon tidak dapat memberikan efek ini. Oleh karena itu, Wang Chen pada dasarnya telah menghancurkan salah satu nyawa Teng Li. Seberapa marah dan geramnya Teng Li? Bagaimana kekuatan klon itu bisa dibandingkan dengan tubuh aslinya tanpa menyatu dengan jiwa? Kamu lebih kuat dari yang aku kira. Tapi hari ini, lihat bagaimana aku membunuhmu. Mata Teng Li bersinar karena kedinginan. Kemudian, dia melihat nenek moyang keluarga Teng lainnya. Bunuh dia. Harta karun seperti itu milik keluarga Teng. Dia tidak bisa menggunakannya lagi. Teng Li yakin Wang Chen tidak bisa menggunakan labu pembunuh dewa lagi. Kata-katanya menyebabkan hati Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren tenggelam. Teng Li segera melihat poin kuncinya. Wang Chen. Dalam pertempuran sebelumnya, dia telah menggunakan banyak caotiki miliknya. Kemudian, dia hanya bisa menggunakan labu pembunuh dewa untuk menyerang. Sekarang, dia hanya menggunakan labu pembunuh dewa untuk menjaga situasi. Ketiganya seperti anak panah di akhir penerbangannya. Jika mereka terjebak di sini. Hahaha, ya, tentu saja. Saat hati Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren tenggelam, skenario terburuk muncul. Nenek moyang keluarga Teng mempercayai kata-kata Teng Li dan mendekat. Anda dapat mencoba. Mari kita lihat apakah aku bisa membunuhmu. Melihat ini, Wang Chen berteriak dengan ekspresi muram. Ledakan. Saat dia menghancurkan batu asal ilahi, gelombang udara yang lebih mengerikan melonjak dalam sekejap. Labu pembunuh dewa bersinar dengan cahaya perak, seolah bisa melancarkan serangan kuat kapan saja. Hal ini membuat nenek moyang keluarga Teng terdiam lagi. Mau tidak mau mereka menjadi berhati-hati. Mereka menyerah pada pendekatan mereka. Ekspresi beberapa dari mereka terus berubah. Bahkan Teng Li pun sama. Ini karena mereka tidak yakin apakah Wang Chen mengatakan yang sebenarnya. Mereka tidak berani mengambil resiko. Karena jika mereka mengambil resiko, konsekuensinya tidak terbayangkan. Suasana menjadi semakin berat. Kedua belah pihak berjarak beberapa ratus meter, sekali lagi menemui jalan buntu. Huh, Wang Chen. Bagus sangat bagus. Setelah kebuntuan beberapa saat, Teng Li tertawa marah. Kamu dan aku, kalian semua, majulah. Jika dia mendapat satu serangan lagi, dia hanya bisa membunuh satu orang. Demi keluarga, kita harus membunuh orang ini. Jika tidak, keluarga Teng akan hancur. Ekspresi kejam melintas di wajah Teng Li saat dia berteriak pada orang-orang di sampingnya. Dia akan bertarung. Hari ini, dia tidak bisa membiarkan Wang Chen melarikan diri. Bahkan jika dia harus mengorbankan orang lain, dia harus membunuh Wang Chen. Teng Li telah mengambil keputusan. Kata-katanya membuat hati Wang Chen tenggelam ke dasar lembah. Mata Jiang Chen Nguan dan Duan Tian Ren dipenuhi dengan keputus asaan. Kali ini, mereka benar-benar terjerumus ke dalam krisis yang tiada akhir. Membunuh. Saat berikutnya, rawungan marah terdengar. Teng Li adalah orang pertama yang maju ke depan. Suosh, suosh, suosh. Kemudian, serangkaian suara yang menusuk udara datang dari segala arah. Selain leluhur keluarga Teng, puluhan penggarap keluarga Teng yang kuat juga bergabung. Mereka akan bertarung dengan nyawa mereka. Mereka bertekad untuk membunuh Wang Chen dan yang lainnya. Membunuh. Di tengah seruan pertempuran, langit seakan runtuh dan bumi seakan terbelah. Di tengah niat membunuh yang tak ada habisnya, Wang Chen, Jiang Chen Yuan, dan Duan Tian Ren seperti satu-satunya perahu yang bisa terbalik kapan saja. 1804. Aura kematian menyelimuti mereka. Saat ini, Wang Chen dan yang lainnya terjebak dalam bahaya yang tak ada habisnya. Melihat para penggarap kuat dari keluarga Teng, wajah Wang Chen, Jiang Chen Yuan, dan Duan Tian Ren menjadi pucat. Mata mereka dipenuhi kegilaan. Ini sudah berakhir. Kali ini, Wang Chen dan yang lainnya pasti sudah mati. Namun, Wang Chen ini benar-benar hebat. Dia mampu melawan begitu banyak kultifator kuat dari keluarga Teng sendirian. Sekalipun dia mati, kejayaannya tidak akan padam. Melihat pemandangan ini, para penonton di kejauhan menghela nafas berulang kali saat ini. Wang Chen pasti sudah mati. Pada saat itu, bahkan Wang Chen bersiap untuk mati. Dia tidak menyangka keluarga Teng memiliki begitu banyak kultifator yang kuat. Mereka adalah salah satu dari enam garis keturunan besar yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Mereka adalah perwujudan dari kejayaan zaman kuno yang tak ada habisnya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keluarga seperti keluarga Ji. Bertarung. Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam saat menghadapi ancaman kematian. Bahkan jika dia mati, dia akan menyeret beberapa orang bersamanya. Matanya dipenuhi kegilaan. Pada saat itu, Wang Chen siap membakar energi asal sejati, esensi darahnya, dan nyawanya. Dalam pertarungan kejayaan terakhir ini, dia akan bersinar tidak seperti sebelumnya. Hahaha. Namun, saat Wang Chen dan yang lainnya siap bertarung, ledakan tawa terdengar. Saat berikutnya, ruang mulai terdistorsi. Huff, keluarga Teng, kamu ingin membunuh bangsaku. Raungan marah terdengar. Ledakan. Setelah raungan kemarahan ini, dunia meledak dan segalanya hancur. Angin kencang bertiup dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya. Pada saat itu, seluruh dunia gemetar karena raungan kemarahan ini. Melihat ini, para penggarap keluarga Teng yang menyerang Wang Chen dan yang lainnya merasakan jantung mereka berdetak kencang. Mereka hanya bisa merasakan keagungan tanpa batas menyelimuti mereka. Menghadapi adegan ini, Wang Chen dan yang lainnya, yang siap mempertaruhkan nyawa mereka, tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mereka sangat terkejut. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Kekuatan yang sangat kuat. Di tengah amukan angin, ekspresi penonton yang berada pada jarak puluhan ribu meter, berubah drastis saat mereka mundur. Keagungan ini membuat mereka terdorong untuk berlutut dan beribadah. Sangat kuat, siapa ini? Ekspresi wajah Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren juga sangat berubah. Mereka kehilangan kata-kata. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasakan aura yang begitu kuat. Ini, apakah seorang ahli dari benua langit yang mendalam? Siapa dia? Di tengah kerumunan, saat ini, mungkin hanya ekspresi Wang Chen yang begitu rumit, begitu bersemangat, dan tak terlukiskan. Ruangan itu terkoyak, dan sosok seperti dewa perang melangkah di udara. Setiap langkah tampak biasa saja, tetapi menyatu dengan Dao Surgawi. Bahkan menyebabkan Dao Surgawi hancur. Boom-boom-boom. Langkah kakinya yang biasa-biasa saja menyebabkan gunung dan sungai bergetar, dan dunia kehilangan cahayanya. Satu langkah menempuh jarak puluhan ribu meter. Dalam sekejap mata, sosok itu tiba di medan perang. Keluarga Teng harus dihancurkan. Sambil mendengus pelan, sosok itu melontarkan telapak tangannya dengan ekspresi muram. Gemuruh. Ukulan telapak tangan ini bahkan bisa menyebabkan langit dan bumi runtuh. Puluhan ribu sinar cahaya ditembakkan, dan niat membunuh yang tak terbatas memenuhi udara. Serangan telapak tangan ini meliputi seluruh dunia, mengisolasinya dari dunia luar. Kepulan, 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 kepulan. Di bawah serangan telapak tangan ini, darah berceceran di mana-mana, kehidupan layu, dan nada kematian menari-nari. Darah berjatuhan, dan dalam sekejap, jeritan menyedihkan datang dari dalam keluarga Teng. Dengan satu gerakan ini, puluhan ahli keluarga Teng tewas. Bahkan salah satu nenek moyang keluarga Teng terlempar karena serangan telapak tangan ini. Hai. Pemandangan seperti itu sungguh menakutkan untuk disaksikan. Hal ini menyebabkan wajah semua orang berubah. Mereka merasa sulit bernapas. Kekuatan macam apa ini? Keagungan macam apa ini? Sebenarnya ada seorang kultifator yang kuat di dunia ini. Jiang Chenyuan dan Duan Tianren, dua orang dari alam iblis, juga tercengang. Seluruh kota sunyi, dan dunia membeku. Pada saat ini, semua orang dari keluarga Teng tampak kalah, dan mereka semua diliputi ketakutan. Ling, Lin San. Akhirnya, di tengah keheningan yang mematikan, suara Teng Li bergetar saat dia berteriak. Lin San, benar, orang yang muncul saat ini adalah Lin San. Dia muncul di momen paling krusial. Dia sekali lagi menarik Wang Chen kembali dari ambang kematian. Sebelumnya, dia seperti dewa, melangkah di udara dan menekan semua orang dengan keagungannya. Lin San, saat ini, mengejutkan semua orang dari keluarga Teng. Saat ini, wajah Teng Li berubah menjadi hijau karena tidak percaya. Lin San, dia benar-benar muncul. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan Teng Li. Setahun yang lalu, ketiga raja itu menghilang. Lin San juga menghilang. Siapa sangka dia akan muncul lagi hari ini, dan dengan keagungan seperti itu. Huff, keluarga Teng, apa, apakah Anda mencoba menindas kami dengan angka? Mendengar seruan Teng Li, Lin San dengan dingin menatapnya dan mendengus. Pada saat ini, tatapan Lin San sepertinya mampu menembus seluruh langit dan langsung ke dalam hati Teng Li. Jantung Teng Li tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Aura yang sangat menakutkan, keagungan yang sangat kuat. Di bawah tatapan Lin San, di bawah aura Lin San, pada saat ini, Teng Li sebenarnya tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Butir-butir keringat dingin mengalir di dahinya, membasahi pakaiannya dalam sekejap. Tuan. Dalam keheningan ini, Wang Chen akhirnya memanggil dengan suara gemetar. Bertemu lagi, rasanya seumur hidup telah berlalu. Saat ini, kerinduan di hatinya tiba-tiba meledak. Wang Chen tidak lagi memiliki keangkuhan seperti biasanya. Dia tidak lagi memiliki aura pedang yang mendominasi yang menunjuk pada segalanya. Di depan Lin San, dia masih pemuda dari sebelumnya. Tuan. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren membelalak. Pria kuat di depan mereka, pria yang sangat tampan sehingga membuat orang merasa rendah diri. Sebenarnya adalah Tuan Wang Chen. Ini, sungguh luar biasa. Hahaha, lumayan, Anda telah meningkat pesat. Sepertinya Anda telah memperoleh banyak hal tahun ini dan memiliki banyak peluang. Melihat Wang Chen berjalan ke arahnya, rasa dingin di wajah Lin San berangsur-angsur mencair. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Melihat Wang Chen di depannya, mata Lin San dipenuhi dengan kepuasan dan kebanggaan. Kekuatan seperti ini sungguh tak tertandingi. Jika dia diberi waktu beberapa tahun lagi, siapa yang bisa bersaing dengannya? Datang, hari ini, kita berdua akan menghancurkan keluarga Teng. Lalu, Lin San menepuk bahu Wang Chen dan berkata dengan tenang. Kata-katanya sangat mendominasi. Kata-katanya sepertinya menentukan nasib keluarga Teng. Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren, yang berada jauh, tercengang saat mendengar ini. Pria yang sangat mendominasi, pria yang gagah berani. Dalam sekejap, mereka berdua kesurupan. Wow! Di saat yang sama, orang-orang di sekitar menjadi gempar. Puluhan ribu meter jauhnya, mereka dengan jelas mendengar kata-kata Lin San. Hancurkan keluarga Teng. Dia mengatakannya dengan santai. Apakah ini ora seorang kultifator yang tak tertandingi? Keluarga Teng hanyalah seekor semut di matanya. Lin San, jangan berani-beraninya menjadi sombong. Di tengah diskusi, wajah anggota keluarga Teng menjadi bengkok. Tak jauh dari Teng Li, nenek moyang keluarga Teng berteriak dan menerkam ke arah Lin San. Saya ingin melihat seberapa kuat Anda menghancurkan keluarga Teng. Hari ini, keluarga Teng akan menjadi kuburanmu. Orang tua itu marah. Dia tidak bisa menerima sikap mendominasi Lin San. Lin San meremehkan keluarga Teng seperti ini. Ini bahkan lebih tidak bisa dimaafkan. Fondasi keluarga Teng bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh orang ini. Membunuh. Dia harus membunuh orang ini dan mencuci keluarga Wang dengan darah untuk mengembalikan kejayaan keluarga Teng. Tidak. Melihat lelaki tua itu menyerang, ekspresi Teng Li berubah drastis dan dia segera memanggil. Sayangnya, dia terlambat satu langkah. Sosok lelaki tua itu sudah menuju ke arah Wang Chen dan Lin San. Huff. Seekor semut berani bersikap kurang ajar. Menghadapi ledakan tiba-tiba tetua keluarga Teng, Lin San mengungkapkan senyuman dingin. Saat berikutnya, dia mengambil langkah maju. Lihat aku menghancurkanmu. Dengan teriakan ringan, Lin San menghilang dari tempatnya pada saat berikutnya. Ketika dia muncul kembali, dia berada di depan tetua keluarga Teng. Kecepatannya begitu cepat dan sosoknya sangat aneh hingga membuat semua orang tercengang. Jantung sesepuh keluarga Teng berdetak kencang. Tidak baik. Sambil menghela nafas, tetua keluarga Teng berbalik, ingin menghindari telapak tangan Lin San. Karena kamu di sini, tidak perlu pergi. Melihat ekspresi tetua keluarga Teng berubah, Lin San mencibir. Karena kamu di sini, kamu masih ingin pergi. Ledakan. Satu pukulan menembus langit dan bumi. Pukulan ini tampak sederhana, namun menyebabkan Teng Li, Wang Chen, tetua keluarga Teng, Jiang Chen Yuan, Duan Tianren. Semua orang merasa tercekik. Pukulan ini tampak sederhana, tetapi Lin San telah mengintegrasikan energi surgawi dan kekuatan dao besar dalam jumlah tak terbatas. Sebenarnya, level seperti apa yang telah dicapai serangan ini? Ledakan. Tetua keluarga Teng tidak bisa menghindari pukulan ini. Dia merasa seolah-olah sedang dipenjara oleh langit dan bumi. Dia merasa seperti seekor semut. Ah! Di tengah jeritan yang menyayat hati, darah berceceran di mana-mana. Ledakan. Gelombang kejut meledak. Tubuhnya meledak. Daging dan darahnya meledak. Dalam sekejap, tubuh sesepu keluarga Teng terkoyak. Ledakan. Darah berceceran di mana-mana. Hidupnya akan segera berakhir. Terkesiap. Melihat pemandangan ini, langit dan bumi menjadi sunyi. Pukulan Lin San sangat agung. Pukulan ini bahkan bisa membuat langit dan bumi mundur. Pukulan ini benar-benar menyebabkan ahli puri yang pingsan. Tindakan Lin San telah mengguncang hati semua orang berkali-kali. Itu membuat mereka sulit bernapas. Pembunuhan instan. Mungkinkah dia terbunuh seketika? Samar-samar, ini adalah satu-satunya pemikiran yang tersisa di benak setiap orang. Mungkinkah, seorang ahli matahari murni langsung terbunuh oleh satu pukulan dan diledakan. Ini, terlalu tidak masuk akal, bukan? Mulut Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren bergerak-gerak saat mereka saling memandang. Melihat sosok Lin San di depan mereka, mereka merasa tercekik. Bahkan Wang Chen menelan ludahnya. Guru, level apa yang telah dia capai? Mungkinkah ahli yang murni langsung terbunuh? Melihat kabut darah di langit, Wang Chen memasang ekspresi rumit. Alam ilahi, mungkinkah master itu sudah mencapai level itu? 1805. Lin San mulai bergerak dan menekan segala sesuatu di sekitarnya. Saat itu, penonton sedang gempar. Melihat sosok Lin San, semua orang merasa seperti tercekik. Ini adalah aura seorang kultifator yang kuat. Tuhan di alam. Wang Chen bahkan memikirkan hal ini. Huff, kamu cukup beruntung. Kamu tidak mati. Namun, ketika semua orang mengira leluhur keluarga Teng telah terbunuh, Lin San mendengus dingin. Begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh berputar dan menggeliat di kabut darah. Sosok seperti kerangka muncul di hadapan semua orang. Jika bukan nenek moyang keluarga Teng, siapa lagi yang bisa melakukannya? Dia sebenarnya pulih dengan cepat. Enam garis keturunan yang hebat. Tidak buruk. Kekuatan hidup Anda sungguh luar biasa. Melihat kerangka yang menggeliat, Lin San menunjukkan senyuman dingin dan mendengus. Matanya bersinar dengan niat membunuh lagi. Mati. Tanpa menunggu leluhur keluarga Teng pulih sepenuhnya, Lin San mendengus dan menyerang sosok itu lagi. Jelas sekali dia bertekad untuk membunuh orang ini. Lin San, jangan terlalu sombong. Melihat Lin San hendak menyerang lagi, Teng Li yang masih sok menjadi cemas. Keluarga Teng tidak sanggup menderita kerugian lagi. Dia tidak bisa membiarkan Lin San berhasil. Jadi, saat Lin San menyerang, seluruh tubuh Teng Li juga ikut tertembak. Ledakan. Dengan satu telapak tangan, Teng Li mencoba menyerang Lin San. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat Teng Li hendak menyerang, Lin San mengerutkan bibirnya dan berkata, Persetan. Sambil mengaum, Lin San tidak mengelak sama sekali dan menghadapi serangan Teng Li secara langsung. Dia menyerah untuk membunuh leluhur keluarga Teng. Boom-boom-boom. Kedua telapak tangan bertabrakan dan langit menjadi gelap. Bahkan Wang Chen merasa sulit menahan hembusan udara yang meledak pada saat itu. Dia terpaksa mundur karena kekalahan. Sangat kuat. Merasakan gelombang energi, Wang Chen, Jiang Chenyuan dan Duan Tianren saling memandang. Kekuatan Lin San tidak ada bandingannya. Bahkan tubuh asli Teng Li sangat ganas. Di tengah suara gemuruh, sosok Teng Li berhenti. Puci. Saat berikutnya, dia memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang mundur. Buk-buk-buk. Di sisi lain, Lin San juga berhenti dan tiba-tiba mundur dua langkah. Kamu, apakah kamu sudah mencapai level itu? Menstabilkan tubuhnya, Teng Li memandang Lin San dengan ekspresi bingung dan bertanya dengan suara yang dalam. Langkah itu, ini adalah langkah yang selalu ingin diambil Teng Li. Itu adalah level Dewa Surgawi. Saat itu, ketiga raja telah berusaha mengambil langkah ini. Namun tidak ada satupun yang berhasil. Setahun yang lalu, untuk mengambil langkah ini, King Tian Chou pergi terlebih dahulu, dan dua lainnya juga menghilang dari api penyucian. Teng Li terus menyerang, namun itu juga berakhir dengan kegagalan. Mungkinkah Lin San telah mencapai level ini? Teng Li tidak percaya. Kekuatan yang sangat kuat, jika Lin San mengambil langkah itu, akan sulit menemukan tandingannya di dunia ini. Huff, langkah itu. Jika dia mengambil langkah itu, dia pasti sudah mati. Dan kamu, pasti sudah mati. Menghadapi pertanyaan Teng Li, Lin San mencibir. Terus Anda. Tidak disangka Lin San akan menjawabnya secara langsung. Dia sebenarnya tidak melangkah ke level itu. Hal ini membuat Teng Li semakin terkejut. Seberapa kuatkah langkah itu? Bahkan seorang ahli seperti Lin San tidak ikut campur. Kamu masih jauh dari langkah itu. Hari ini, kamu tidak akan bisa menyelamatkan keluarga Teng. Lin San melambaikan tangannya dan berkata dengan sikap yang sangat mendominasi. Kemudian, dia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia dengan dingin mengamati langit dan bumi. Kalian, apakah kalian masih belum keluar? Kali ini, Lin San berbicara pada kehampaan yang tak ada habisnya. Suara ini seolah mampu membuat langit runtuh. Gemuruh. Guntur meraung dan suara Lin San bergema di langit untuk waktu yang lama, seolah-olah telah mengalir ke sembilan langit. Apa, masih ada seseorang yang bersembunyi di kegelapan menyaksikan pertempuran itu? Siapa ini? Kami sebenarnya tidak menyadarinya. Kata-kata Lin San menyebabkan ekspresi Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren berubah drastis. Seolah-olah dalam satu hari, kepercayaan diri mereka hancur ribuan kali. Sejak kapan umat manusia, yang pernah mereka perbudak, menjadi begitu kuat? Munculnya para ahli, perubahan dunia. Seberapa kejamnya ini? Memikirkan tentang bagaimana dunia iblis masih ingin terus memperbudak umat manusia. Berpikir tentang bagaimana mereka dulu memandang benua langit Suan, pada saat ini, pikiran Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren benar-benar terbalik. Gemuruh. Saat keduanya memiliki ekspresi yang rumit dan kekosongan bergetar, seperti yang diharapkan, setelah suara Lin San jatuh, beberapa sosok muncul di depan semua orang. He he, Azuridregan, Macan Putih, Rose Vince, Kura-kura Hitam. Orang-orang dari empat keluarga besar ada di sini. Melihat beberapa sosok itu, Lin San tertawa dengan tenang. Keluarga Ryu, keluarga Kura-kura Hitam, keluarga Su, keluarga Bai. Mereka semua ada di sini. Mendengar kata-kata Lin San dan melihat beberapa sosok, ekspresi Wang Chen membeku saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kapan orang-orang ini tiba, dia bahkan tidak menyadari bahwa itu adalah wajahnya. Orang-orang tua ini mungkin adalah tokoh tingkat leluhur tua dari empat klan teratas, bukan? Hahaha, mereka baru saja tiba setelah merasakan getaran di tempat ini. Saya tidak ingin melihat pemandangan seperti itu. Keluarga Wang benar-benar hebat sekarang. Mendengar kata-kata Lin San, lelaki tua di depan menatap Wang Chen dan Lin San dalam-dalam dan tersenyum. Pada saat yang sama, memikirkan tentang bagaimana mereka melihat aura agung Lin San, hati keempat lelaki tua itu berada dalam kekacauan. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan mereka pun harus mundur, bukan? Saat itu, keluarga Wang, sebuah keluarga yang tidak dipandang remeh oleh siapapun, telah berkembang sedemikian rupa. Mereka tidak menyangka akan ada kekuatan besar yang menahan benteng. Ini sungguh mengejutkan. Ada juga Wang Chen, pemuda yang terkenal di benua langit misterius kini telah menjadi eksistensi yang sebanding dengan yang murni. Memang benar generasi baru melampaui generasi lama. Keluarga Wang akan bangkit. Hal ini menyebabkan para leluhur dari empat klan menghela nafas tanpa henti. Mengapa, orang-orang dari Gunung Sainte, tidakkah kamu akan menunjukkan dirimu? Mendengar kata-kata mereka, Lin San tidak terlalu memperhatikannya. Dia memicinkan matanya ke arah kehampaan di kejauhan dan mendengus. Ledakan. Mendengus dingin meledak seperti sambaran petir. Seluruh kekosongan mulai terdistorsi. Suara mendesing. Saat berikutnya, di tengah guncangan, dua sosok keluar dari kehampaan dan muncul di depan semua orang. Gunung Sainte, saya tidak menyangka mereka akan datang juga. Melihat dua sosok sedingin es di hadapannya, ekspresi Wang Chen membeku. Gunung Sainte selalu menjadi tempat paling misterius di benua langit yang mendalam. Meskipun enam klan besar memiliki banyak kekuatan dan kendali berbicara. Namun, mereka mungkin bahkan tidak tahu seberapa kuat Gunung Suci itu, bukan? Siapakah kedua lelaki tua ini? Wang Chen mengerutkan alisnya. Hahaha, aku tidak menyangka Gunung Sainte akan datang juga. Melihat kedua sosok itu, leluhur tua dari empat klan besar tertawa terbahak-bahak. Menghadapi pemandangan seperti itu, selain ekspresi dingin Ling Shan, semua orang dari keluarga Teng memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Keadaan mereka yang paling menyedihkan sebenarnya muncul pada tubuh begitu banyak keluarga, begitu banyak kekuatan. Bagaimana mungkin wajah mereka masih tersisa? Hari ini, kami merasakan bahwa pertempuran di sini cukup intens, jadi kami datang untuk melihatnya atas perintah para pelindung. Sekarang benua langit yang mendalam berada dalam kekacauan dan ras iblis telah muncul kembali, benua langit yang mendalam kita harus bersatu melawan musuh bersama dan tidak terus berperang di antara kita sendiri. Menghadapi tatapan semua orang, kedua tetua Gunung Sainte perlahan berjalan ke tengah arena dan berkata dengan tenang. Mereka memiliki sikap yang tinggi dan perkasa, seolah-olah mereka sedang mengumumumkan perintah. Hal ini membuat Wang Chen mengerutkan kening tak terkendali. Keluarga Teng, keluarga Wang, masalah ini berakhir di sini. Tidak perlu terus berjuang. Setelah itu, keduanya terus berbicara. Huff. Mendengar kata-kata mereka, Teng Li mendengus dingin, Wang Chen menari bersama ras iblis. Kejahatan yang sangat keji. Utusan Gunung Sainte, saya menyarankan agar kita membunuh keluarga Wang dan membunuh Wang Chen untuk memulihkan benua langit yang mendalam. Setelah itu, kata Teng Li. Kata-katanya benar-benar menggemparkan. Kata-kata ini membuat ekspresi Wang Chen, Jiang Chen Yuan, dan Duan Tian Ren berubah pada saat bersamaan. Teng Li ini, melihat situasinya tidak bagus, dia benar-benar menggunakan metode tercelah seperti itu. Ras iblis akan dimusnahkan. Mendengar perkataan Teng Li, kedua utusan Gunung Sainte berkata dengan tenang. Kata-kata mereka sepertinya telah menjatuhkan hukuman mati pada Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren. Siapa berani mendengar ini, Wang Chen sangat marah. Ekspresinya dingin, ras iblis akan dimusnahkan. Huff, sepertinya Gunung Sainte tidak lebih dari ini. Wang Chen tidak takut sama sekali. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri di depan, Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren adalah teman baik saya. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Begitu dia selesai berbicara, niat membunuh Wang Chen meningkat. Setelah itu, dia menyipitkan matanya, keluarga Teng, he he. Menari dengan ras iblis, saya ingin tahu bagaimana hubungan keluarga Teng dan keluarga Zan Anda dengan Zetian. Leluhur Zetian menghancurkan benua langitku yang mendalam. Orang ini sangat jahat. Sekarang, dia menculik zilan keluarga Wangku. Permusuhan ini tidak bisa didamaikan. Jika kita ingin memusnahkan, kita harus memusnahkan keluarga Teng terlebih dahulu. Begitu dia selesai berbicara, aura Wang Chen langsung menyelimuti keluarga Teng. Kurang ajar. Pada saat ini, perkataan Wang Chen sepertinya telah membuat marah Gunung Sainte dan Duan Tian Ren. Mendengar kata-kata Wang Chen, keduanya langsung berteriak. Kurang ajar. Namun, sebelum mereka berdua bisa melakukan apapun, Lin Zan menyipitkan matanya, siapa yang kurang ajar. Menatap mereka berdua, Lin Zan tertawa dingin, benar, menurutku Gunung Sainte memang seperti itu. Begitu dia selesai berbicara, Lin Zan melanjutkan, hari ini, siapapun yang berani menyentuh kita dapat mencobanya. Saya pasti akan langsung membunuhnya. Pada saat ini, Lin Zan menampilkan aura yang tak tertandingi. Niat membunuhnya benar-benar menyelimuti kedua utusan Gunung Sainte tanpa menahan diri. Pada saat ini, tidak ada yang meragukan bahwa Lin Zan baru saja mengatakannya. Dia memiliki kemampuan dan keberanian untuk bergerak. Tindakan Lin Zan menyebabkan ekspresi para utusan Gunung Sainte berubah drastis. Kata-katanya benar-benar menggemparkan. Kata-katanya menyebabkan ekspresi puluhan juta penonton, serta para ahli yang bergegas, berubah drastis. Lin Zan, Wang Chen, dan keluarga Wang. Bagaimana mereka bisa begitu mendominasi? Apakah mereka akan menantang Gunung Sainte? Martabat Gunung Sainte tidak dapat diganggu-gugat. Ini adalah peraturan yang telah diturunkan selama puluhan juta tahun. Semua orang yang telah menyinggung Martabat Gunung Sainte, seluruh keluarga mereka, dan seluruh kekuatan mereka telah dimusnahkan. Bahkan sekolah Singchen yang kuat dari seribu tahun yang lalu telah dimusnahkan dengan persetujuan diam-diam dari Gunung Sainte. Sekarang, apakah keluarga Wang akan mengulangi kesalahan yang sama? Kita harus tahu bahwa keluarga Wang jauh lebih lemah daripada sekolah Singchen saat itu. Untuk sesaat, semua orang menahan nafas, merasa sangat sulit bernapas. 1806. Pada saat ini, kata-kata Ling Zan menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis. Apakah dia akan menantang otoritas Gunung Sainte? Bahkan sekolah Singchen yang kuat, dengan ratusan ribu siswa dan pakar yang tak terhitung jumlahnya, telah dihancurkan. Bagaimana keluarga Wang saat ini dibandingkan dengan sekolah Singchen? Keluarga Wang sedang menggali kubur mereka sendiri. Sikap Ling Zan yang sombong membuat kedua tetua dari Gunung Sainte meringis. Sebagai utusan dari Gunung Sainte, mereka belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Ling Zan, keluarga Wang, beraninya kamu. Keduanya berteriak bersamaan. Salah satu sosok itu melintas dan langsung menyerang Ling Zan. Hari ini, saya akan menetapkan otoritas saya untuk Gunung Sainte. Di saat yang sama, lelaki tua itu berteriak. Tidak. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi para ahli yang hadir berubah drastis. Tidak ada yang menyangka bahwa hubungan antara Gunung Sainte dan keluarga Wang telah berkembang sedemikian rupa. Apakah mereka akan mengambil tindakan? Keluarga Bai, keluarga Zhu, keluarga Kura-Kura Hitam, dan leluhur keluarga Azure Dragon ketakutan. Huh, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Beraninya kamu bertindak begitu lancang. Kamu hanyalah seekor rubah yang berpura-pura menjadi harimau. Saya akan membunuh kamu. Di hadapan ahli Gunung Suci ini, Ling Zan mengeluarkan dengusan dingin dari sudut mulutnya. Suara mendesing. Angin menderu-deru. Astaga. Saat berikutnya, sosok Ling Zan melintas dan dia menghilang. Ledakan. Dia memukul dengan telapak tangannya, dan ledakan keras meledak. Dunia meledak, dan udara mengepul. Pada saat ini, di bawah telapak tangan Ling Zan, telapak tangan raksasa sebesar bintang jatuh dari langit. Seberapa agung aura itu? Gemuruh. Sebelum kepalan tangan dan telapak tangan tiba, angin yang dihasilkan oleh telapak tangan sudah ada. Seluruh reruntuhan kota naga berguncang hebat di bawah hembusan angin. Debu membubung ke langit. Semua batu bata dan puing-puing di reruntuhan itu hancur dalam sekejap. Telapak tangan yang menutupi langit dan menutupi matahari, langsung menuju ke kepala utusan Gunung Sainte. Enyah. Menghadapi serangan Ling Zan, ekspresi Gunung Sainte tiba-tiba berubah. Saat berikutnya, dia berteriak dengan suara yang dalam. Ledakan. Dia meninju dengan kedua tangannya, menghalangi serangan telapak tangan Ling Zan. Gemuruh. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Seluruh dunia jatuh ke dalam keputusasaan yang tak berkesudahan. Cahaya menyilaukan yang tak ada habisnya bermekaran di dunia ini. Gemuruh. Suara gemuruh terdengar satu demi satu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi utusan Gunung Sainte tiba-tiba berubah saat mereka bentrok. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia membayangkan hal ini. Siapa sangka Ling Zan akan sangat tangguh. Kekuatan serangan ini jauh lebih kuat dari yang dia rasakan. Dalam sekejap mereka saling bertukar serangan, kekuatan yang keluar dari mereka meningkat secara eksponensial. Kekuatan yang dilepaskan dalam sekejap membuat utusan Gunung Sainte merasa seluruh tubuhnya akan meledak. Retak, retak, retak. Suara patah tulang terdengar. Kepulan, kepulan, kepulan. Darah muncrat. Darah yang tak terbatas mewarnai langit menjadi merah dalam sekejap. Kekuatan seperti bintang itu menghancurkan organ dalamnya dalam sekejap. Ah! Di tengah jeritan, utusan Gunung Sainte terlempar ribuan meter jauhnya. Gemuruh. Serangkaian suara gemuruh terdengar. Utusan Gunung Sainte dikirim terbang. Kemanapun dia lewat, semuanya hancur. Gunung-gunung runtuh dan bumi ambruk. Bahkan gunung belakang keluarga Teng pun berubah menjadi reruntuhan dalam sekejap. Ceritan itu berhenti tiba-tiba. Desis. Pemandangan di depan mereka terlalu mengejutkan. Ini, tidak mungkin nyata. Ya Tuhan, utusan Gunung Sainte. Dia sebenarnya. Linzan mengirim utusan Gunung Sainte terbang dengan satu gerakan. Ini, kekuatan macam apa ini? Apakah keluarga Wang benar-benar akan bermusuhan dengan Gunung Sainte? Mungkin, dalam waktu dekat, keluarga Wang akan menghilang dalam sungai sejarah yang tak ada habisnya dan menjadi setitik debu. Itu berantakan. Adegan itu benar-benar gila. Di mata orang-orang di benua Tiansuan, utusan Gunung Sainte tidak diragukan lagi adalah sosok yang tinggi dan perkasa. Namun kini, pemandangan di depan mereka telah menumbangkan imajinasi semua orang. Utusan Gunung Sainte dikirim terbang dalam sekejap. Dia dikalahkan oleh Linzan dengan satu gerakan. Semua orang tercengang. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ketegasan keluarga Wang. Mereka benar-benar berani mengambil tindakan melawan utusan Gunung Sainte. Kerumunan menjadi gempar, bahkan keluarga Teng pun tercengang. Kurang ajar, Linzan, kamu mendekati kematian. Segera setelah itu, setelah pulih dari keterkejutannya, Tengli tersenyum dingin dan berteriak dengan marah. Secara terbuka memprovokasi Gunung Sainte, keluarga Wang telah mencapai garis akhir. Mereka hanya bisa menunggu untuk mati. Saat ini, Tengli merasa berada di sisi yang sama dengan Gunung Sainte. Linzan, kamu. Utusan Gunung Sainte lainnya juga pucat dan berteriak dengan marah. Sebagai utusan Gunung Sainte, kali ini mereka benar-benar kehilangan muka. Boom. Di saat yang sama, dari reruntuhan di kejauhan, sesosok tubuh melonjak ke langit. Bukankah itu utusan Gunung Sainte yang dikirim terbang oleh Linzan? Dia berlumuran darah dan memiliki ekspresi ganas di wajahnya. Linzan, aku akan membunuhmu. Keluarga Wang, kalian semua menunggu untuk mati. Utusan Gunung Sainte juga menjadi gila. Membunuh. Saat berikutnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan berlari menuju Linzan lagi. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Karena kamu benar-benar ingin mati, aku akan mengirimmu berangkat. Melihat sosok itu berlari ke arahnya, wajah Linzan menjadi dingin. Pada saat yang sama, Wang Chen berjalan ke depan dengan ekspresi dingin dan berdiri di samping Linzan. Hari ini, dia bertarung berdampingan dengan Linzan dan membunuh semua orang. Terus, Tunggu. Melihat situasinya semakin tidak terkendali, tuan tua dari empat keluarga menjadi cemas. Mereka bisa dianggap sebagai penduduk Gunung Sainte. Berhenti. Mereka berempat bergerak pada saat bersamaan dan berdiri di udara. Keluarga Bai, keluarga Su, keluarga Ryu, keluarga Wu, apa maksudnya ini? Apakah Anda akan memberontak melawan Gunung Sainte? Mereka berempat menonjol dan menghalangi jalan utusan Gunung Sainte. Hal ini membuat utusan Gunung Sainte berteriak dengan suara yang dalam. Mereka dibutakan oleh amarah. Bukan urusanmu apakah kita memberontak melawan Gunung Sainte atau tidak, kan? Tuan tua keluarga Zu mencibir mendengar perkataan utusan Gunung Sainte. Semua orang tahu hubungan antara keluarga Zu dan keluarga Wang. Pada saat ini, keluarga Zu secara alami tidak takut dengan Gunung Sainte. Mereka adalah bagian dari Gunung Sainte. Apalagi mereka banyak bicara. Hehe, masalah hari ini berakhir di sini. Kalian berdua bisa kembali. Keluarga Bai melambaikan tangan dan berkata dengan tenang. Anda. Kata-kata mereka membuat ekspresi utusan Gunung Sainte berubah. Apakah keempat keluarga itu benar-benar akan berpihak pada keluarga Wang? Kami tidak ingin mati. Tinggalkan tempat ini. The Guardian bebas mengambil keputusan. Tuan-tuan dari keluarga Ryu menonjol. Kemudian, bibirnya membentuk senyuman dingin. Keluarga Wang menari dengan iblis. Keluarga Wang tidak tahan dengan kejahatan ini. Ada pun keluarga Teng. Anda tahu betul. Jika saya tidak salah ingat, Anda berasal dari keluarga Teng, bukan? Tuan-tua keluarga Ryu memandang utusan Gunung Sainte yang dikirim terbang oleh Lin San dan bertanya dengan tenang. Kata-katanya membuat ekspresi utusan Gunung Sainte berubah. Dia memang dari keluarga Teng. Keluarga Teng tidak hanya memiliki orang-orang dengan darah keluarga Teng. Ada juga orang jenius yang direkrut dari luar. Dia adalah seorang jenius yang direkrut oleh keluarga Teng seratus tahun yang lalu. Lagi pula, jika sebuah keluarga sekuat keluarga Teng ingin mengkonsolidasikan posisinya, mereka harus terus-menerus mengintegrasikan darah baru. Orang jenius seperti mereka adalah darah terbaik. Beberapa dekade yang lalu, dia masuk dalam jajaran seniman bela diri ilahi dan dikirim ke Gunung Sainte oleh keluarga Teng. Kemudian, ia menjadi utusan Gunung Sainte. Justru karena inilah dia tidak sabar untuk membunuh keluarga Wang. Sekarang tuan-tua dari keluarga Ryu mengungkap hal ini, bagaimana dia bisa terlihat baik. He he, jika keluarga Wang menari dengan iblis, entah apa yang terjadi dengan keluarga Teng. Mereka benar-benar bergandengan tangan dengan iblis perkasa untuk menculik tulang punggung keluarga Wang. Aku ingin tahu tentang apa semua ini. Tuan-tua keluarga Zhu memanfaatkan kesempatan itu dan bertanya sambil tersenyum dingin. Ledakan. Kata-katanya seperti guntur yang meledak di kepala utusan Gunung Sainte. Ekspresi Teng Li berubah drastis. Apa maksudmu? Teng Li berteriak. Masalah hari ini berakhir di sini. Tidak perlu terus berjuang. Tuan pelindung akan memutuskan apa yang benar dan salah. Sekarang, dunia berada dalam kekacauan dan setan menyerang. Benua langit yang mendalam kita tidak cocok untuk perang. Kata tuan-tua keluarga Bai dengan tenang. Hanya dengan beberapa kata, dia pada dasarnya telah membuat kesimpulan. Ini juga alasan mengapa mereka muncul di sini. Lin Zhan kuat, Wang Chen kuat, dan keluarga Wang mendapat dukungan dari sekolah Xingchen. Di sekolah Xingchen, ada juga Ling Yu. Apalagi, hubungan ketiga raja dan Wang Chen dikabarkan tidak dangkal. Jika perang pecah, benua langit yang mendalam tidak akan mampu menahannya. Apalagi sekarang. Mereka ingin memadamkan api perang ini. Bagaimana menurutmu? Tuan-tua keluarga Bai bertanya pada Lin Zhan. Hei hei, jika ada seseorang yang tidak takut mati, aku tidak keberatan mengirimnya pergi. Jika masalah ini berakhir di sini, tidak apa-apa. Serahkan Zilan, kalau tidak aku akan membantai keluarga Teng. Lin Zhan mendengus. Kata-katanya yang mendominasi dan mendominasi menyebabkan wajah anggota keluarga Teng berubah drastis. Serahkan Zilan dan kami akan mengesampingkan masalah ini untuk saat ini. Jika tidak, kami akan berjuang sampai akhir. Wang Chen juga berkata dengan tenang. Wang Chen, Lin Zhan, pada saat ini, aura dan tekat yang ditunjukkan keduanya membuat wajah tuan-tua dari empat keluarga menjadi pucat. Mereka tidak bercanda. Jika keluarga Teng tidak menyerahkan Zilan. Wang Chen, Lin Zhan, jangan berani-beraninya kamu menindas kami. Keluarga Teng bukanlah sesuatu yang dapat Anda lakukan terhadap kami. Jika ya, Anda bisa mencobanya. Teng Li sangat marah. Wang Chen dan Lin Zhan, apakah mereka benar-benar berpikir mereka bisa berbuat apa terhadap keluarga Teng? Kata-kata ini merupakan ancaman yang terang-terangan. Di mana martabat keluarga Teng? Dimanakah wajah keluarga Teng? Jika mereka setuju, bagaimana keluarga Teng bisa bertahan di masa depan? Apalagi keluarga Teng mengalami kerugian besar hari ini. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan beberapa kata. Dua kultifator yang murni hampir kehilangan nyawa mereka. Dua setengah langkah kultifator yang murni telah meninggal. Beberapa penggarap Mystic Moon telah meninggal. Para jenius keluarga Wu Wan telah meninggal. Kehilangan ini menyebabkan kekuatan keluarga Teng turun seratus tahun. Bagaimana kebencian ini bisa dipadamkan? Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Keluarga Wang, hari ini, kamu mati atau aku mati? Keluarga Teng tidak akan pernah mundur. Teng Li berteriak. Bertarung. Mengikuti kata-kata Teng Li, semua orang di keluarga Teng bersorak. Bertarung. Satu kata, tak tertandingi dan mematikan. 1807. Melangkah terlalu jauh. Bertarung. Teriakan keluarga Teng mengguncang langit. Mendengar itu, Lin Zhan mencibir. Kita dapat mencoba. Lin Zhan menyipitkan matanya dan menatap keluarga Teng. Begitu dia mengatakan itu, auranya melonjak. Pada saat ini, aura Lin Zhan tidak terbatas. Saat aura Lin Zhan melonjak, aura Wang Chen juga melonjak ke langit. Situasinya telah mencapai titik di mana sulit untuk membalikkan keadaan. Ketika empat leluhur dari empat keluarga besar melihat ini, mereka mengerutkan kening. Sepertinya mereka pun tidak bisa mengendalikan situasi saat ini. Huff. Keluarga Wang, jika kami tidak menghancurkanmu hari ini, dimanakah martabat Gunung Sainte? Di saat yang sama, kedua utusan Gunung Sainte juga menonjol. Mereka sepertinya bertekad untuk berdiri di sisi keluarga Teng. Di satu sisi, salah satu utusan berasal dari Gunung Sainte. Di sisi lain, keluarga Teng adalah salah satu kam terbesar di Gunung Sainte. Sekarang, Lin Zhan dan Wang Chen memandang ke bawah ke Gunung Sainte. Hal ini membuat mereka tidak punya pilihan. Huff. Lin Zhan, meskipun kamu kuat, lalu kenapa? Hari ini, jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Mari kita lihat bagaimana kamu menghancurkan keluarga Teng. Mari kita lihat bagaimana Anda menghancurkan Gunung Sainte. Utusan Gunung Sainte berteriak. Kami memiliki enam ahli yang murni dan satu ahli yang murni setengah langkah. Apakah menurut Anda kami tidak dapat menolak Anda dan Wang Chen? Utusan Gunung Sainte dari keluarga Teng pun berteriak. Keluarga Teng memiliki empat ahli yang murni dan satu ahli yang murni setengah langkah. Gunung Sainte memiliki dua ahli yang murni. Tujuh ahli yang hadir tidak takut pada Lin Zhan dan Wang Chen. Saat utusan Gunung Sainte mengatakan itu, udara membeku. Seluruh ruangan tampak terdistorsi. Gemuruh. Guntur bergemuruh di langit. Kilatan petir menyambar maju mundur, seolah-olah menghiasi atmosfer yang menakutkan. Astaga, apakah mereka benar-benar akan bertarung? Sepertinya ini pertarungan hidup dan mati hari ini. Dari keluarga Wang dan keluarga Teng, hanya ada satu yang tersisa. Langit akan berubah. Menghadapi sikap pantang menyerah keluarga Teng dan keluarga Wang, para penonton di kejauhan terkejut. Pada saat ini, ekspresi para ahli yang bergegas dari segala arah berubah drastis. Dunia berada dalam kekacauan. Apakah ini akan dimulai di sini? Apakah itu keluarga Wang atau keluarga Teng? Jika salah satu dari mereka dimusnahkan di sini, tidak diragukan lagi itu akan menjadi peristiwa yang mengejutkan. Untuk sesaat, para penonton merasa sulit bernapas. Mereka dapat dengan jelas merasakan aura yang memadat di lapangan. Hahaha. Di tengah suasana seperti itu, Lin Zhan tersenyum ketika mendengar kata-kata utusan Gunung Sainte. Menindas dengan angka, menarik. Lin Zhan menyipitkan matanya. Dia melirik ke arah leluhur dari empat keluarga besar. Apakah kamu ingin bergabung dengan kami? Apakah anda akan mendukung mereka atau bagaimana? Lin Zhan mengalihkan pandangannya ke para leluhur dari empat keluarga. Keempatnya sangat kuat. Terlebih lagi, mereka semua berada di pihak Gunung Sainte. Apa yang akan mereka pilih? Akankah mereka memilih untuk berdiri teguh di sisi Gunung Sainte? Atau apa? Lin Zhan penasaran. Keluarga Bai, keluarga Ryu, keluarga Zhu, keluarga Wu, jangan lupa, kalian semua ada di pihak Gunung Sainte. Di saat yang sama, utusan Gunung Sainte dan keluarga Teng juga mengalihkan pandangan mereka keempat orang tersebut. Kekuatan bertarung keempat orang ini tak tertandingi. Jika empat ahli yang murni bisa bergabung dengan pihak Gunung Sainte, maka Lin Zhan dan Wang Chen pasti akan mati hari ini. Wajah keempat leluhur menjadi dingin ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Lin Zhan, keluarga Teng, dan Gunung Sainte. Seolah-olah mereka merasa datang ke sini hari ini bukanlah pilihan yang baik. Namun, mereka harus menentukan pilihan sekarang. Untuk sesaat, perhatian semua orang terfokus pada mereka berempat. Apa yang akan mereka pilih? Aku ingin tahu apa yang akan diputuskan oleh empat keluarga besar. Saya mendengar bahwa empat keluarga besar memiliki hubungan baik dengan keluarga Wang. Terutama keluarga Zhu dan keluarga Ryu. Tak perlu dikatakan lagi, keluarga Zhu telah banyak membantu keluarga Wang dalam setahun terakhir, bukan. Mereka bahkan melawan keluarga Teng dan keluarga San. Dan keluarga Ryu, apakah kamu kenal Yosin Yan? Saya mendengar bahwa dia adalah wanita Wang Chen. Dalam keadaan seperti itu, jutaan mata terfokus pada para leluhur dari empat keluarga besar. Pada saat ini, keputusan mereka tidak diragukan lagi sangat penting. Keputusan mereka bahkan bisa secara langsung menentukan arah pertempuran ini. Kedua belah pihak terluka, apakah kamu benar-benar ingin bertarung? Akhirnya, patriar keluarga Wu bertanya dengan suara rendah. Ini adalah situasi yang paling tidak ingin mereka lihat. Mereka berempat berharap masalah ini bisa dikesampingkan untuk saat ini. Benua Suantian saat ini tidak dapat menahan pertempuran seperti itu. Dunia berada dalam kekacauan dan ras iblis menyerang, mereka harus bersatu. Pada saat ini, patriar keluarga Wu masih berharap masih ada ruang untuk bermanuver. He he, serahkan Zilan dan kita bisa mengesampingkan masalah ini untuk saat ini. Kalau tidak, keluarga Wang tidak takut pada siapapun. Lin Zan mencibir. Jika terjadi sesuatu pada Zilan, keluarga Teng akan mati hari ini. Sikap Wang Chen juga tegas. Zilan, hef, jangan bilang Zilan tidak ada di tangan kita. Meski begitu, lalu kenapa? Apakah Anda ingin membiarkan masalah ini selesai hari ini? Kalian semua sedang bermimpi. Teng Li mencibir. Matanya bersinar dengan sedikit rasa dingin. Adapun keluarga Teng, mereka tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Jika demikian, apa yang akan mereka lakukan? Berjuang sampai akhir. Teng Li mencibir. Jika itu masalahnya, keluarga Wu tidak akan ikut campur. Menghadapi sikap kedua belah pihak, kata patriar keluarga Wu langsung. Dia memilih untuk menjadi pengamat. Di satu sisi, keluarga Wu awalnya adalah penduduk Gunung Sainte. Di sisi lain, sulit untuk mengatakan siapa yang salah. Mereka tidak ingin menyinggung keluarga Wang. Karena itu masalahnya, pengamat adalah pilihan terbaik. Keluarga Bai tidak akan ikut campur. Kata patriar keluarga Bai acuh tak acuh. Begitu dia selesai, keluarga Bai mundur selangkah. Langkah ini mewakili pendirian dan keputusan mereka. Keluarga Zhu dan keluarga Ryu yang tersisa secara tidak sengaja menjadi pusat perhatian. Apa yang akan dipilih keluarga Zhu? Bagaimana dengan keluarga Ryu? Wang Chen tidak bisa dirugikan. Akhirnya, di bawah perhatian seperti itu, patriar keluarga Zhu berkata dengan acuh tak acuh. Kalimat ini sangat menggemparkan. Keluarga Zhu, apakah kamu akan memberontak melawan Gunung Sainte? Kata-kata dari kepala keluarga Zhu membuat ekspresi utusan Gunung Sainte berubah. Mereka berteriak dengan marah. Memberontak melawan Gunung Sainte. Kamu pikir kamu siapa? Seorang utusan? Apakah Anda benar-benar mengira Anda adalah seorang wali? Cara keluarga Zhu dalam melakukan sesuatu tidak terserah Anda. Menghadapi pertanyaan utusan Gunung Sainte, kepala keluarga Zhu melambaikan tangannya dan mendengus dingin. Seorang utusan Gunung Sainte, jika bukan demi walinya, siapakah dia? Beraninya dia menggunakan kekuatan harimau untuk mempertanyakan keluarga Zhu. Utusan Gunung Sainte ini tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Ledakan. Saat patriar keluarga Zhu melambaikan tangannya, gelombang udara yang mengerikan meledak. Gelombang udara ini seakan terwujud dan langsung menuju ke utusan Gunung Sainte. Hal ini mengejutkan utusan Gunung Sainte dan dia segera memblokirnya. Gemuruh. Dengan dua pukulan, utusan Gunung Sainte benar-benar mengibaskan gelombang udara. Ekspresinya suram. Kata-kata patriar keluarga Zhu membuatnya kehilangan muka. Bagus, keluarga Zhu, sepertinya kamu benar-benar akan melakukan ini. Utusan Gunung Sainte berkata dengan muram sambil melihat ke arah patriar keluarga Zhu, yang telah berjalan ke sisi Lin San dan Wang Chen. Keluarga Zhu, bagus, sangat bagus. Menghadapi pemandangan seperti itu, ekspresi Teng Li juga sangat suram. Keluarga Ryu, bagaimana denganmu? Setelah mencibir, Teng Li melihat ke arah patriar keluarga Ryu. Hahaha, aku, biarku lihat. Patriar keluarga Ryu menyipitkan matanya dan tersenyum. Singkatnya, sulit untuk dipahami. Sikap patriar keluarga Ryu membuat ekspresi anggota keluarga Teng berubah jelek. Melihat, maksudnya itu apa? Jangan ikut campur. Jelas bukan itu maksudnya. Jika keluarga Wang dirugikan, dia pasti akan turun tangan, bukan? Keluarga San, karena kamu di sini, keluarlah. Teng Li menarik nafas dalam-dalam dan mendengus. Hahaha, keluarga Wang akan dihancurkan. Saat Teng Li selesai berbicara, ledakan tawa dingin terdengar. Astaga, astaga. Dua sosok muncul dan muncul di tengah kerumunan, muncul di hadapan semua orang. Keluarga San. Melihat kedua sosok ini, Wang Chen mengerutkan kening dan ekspresinya berubah serius. Keluarga San, orang-orang mereka juga ada di sini. Terlebih lagi, dua leluhur datang. Sepertinya mereka akan terlibat. Terlebih lagi, mereka berada di pihak keluarga Teng. Desis. Kemunculan seseorang dari keluarga Zan menyebabkan banyak orang tercengang. Enam keluarga garis keturunan semuanya ada di sini. Sekarang, ada tiga faksi. Keluarga Zan dan keluarga Teng bergandengan tangan untuk menghadapi keluarga Wang dengan kekuatan Gunung Sainte. Keluarga Wang mendapat bantuan dari keluarga Su. Bahkan keluarga Ryu akan turun tangan. Keluarga Bai dan keluarga Wu memilih untuk menonton dari pinggir lapangan. Pemandangan seperti itu sungguh mengejutkan. Mungkin hal seperti itu belum pernah terjadi selama ribuan tahun, bukan? Apakah ke-6 keluarga itu benar-benar akan bertarung sampai mati? Jika perang ini pecah, dunia akan terbalik dan benua Tiansuan akan berada dalam kekacauan. Ditambah dengan invasi ras iblis. Saat ini, banyak orang khawatir. Sifat perang ini telah berubah total. Pakar Gunung Sainte kami akan segera tiba. Keluarga Zu, belum terlambat untuk menyerah sekarang. Ketika dua ahli dari keluarga Zan bergabung, utusan dari Gunung Sainte tertawa dingin. Pembangkit tenaga listrik dari Gunung Suci. Kalimat ini cukup kuat untuk mengintimidasi semua orang. Menyerah. Tindakan keluarga Zu bukan untuk Anda kritik. Patriar keluarga Zu memasang ekspresi dingin. Pada saat yang sama, dia menyipitkan matanya pada dua leluhur keluarga Zan. He he, dua dari tiga leluhur keluarga Zan ada di sini. Cek cek cek, mereka benar-benar berusaha keras. Keluarga dengan garis keturunan semu ingin menjungkir balikkan surga. Para leluhur keluarga Zu tidak memberikan wajah apapun kepada keluarga Zan. He he, keluarga Zan, menarik. Sepertinya Anda tidak sabar untuk mati. Lin Zan juga berteriak dengan ekspresi gelap. Keluarga Zu, Lin Zan, jangan berani-berani mengutarakan omong kosong. Apa yang dilakukan keluarga Zan adalah menegakkan keadilan atas nama surga. Otoritas Gunung Sainte tidak bisa ditantang. Setelah ini, pelindung secara alami akan menemukan keluarga Zu untuk menyelesaikan masalah. Menghadapi leluhur keluarga Zu dan Lin Zan, kedua leluhur keluarga Zan berteriak dengan dingin. Kata, keturunan semu, membuat mereka merasa seolah-olah ekornya telah diinjak. Selesaikan skornya, Anda harus hidup untuk melihat hari itu. Sebelum kedua leluhur keluarga Zan menyelesaikan kata-kata mereka, Lin Zan berteriak. Begitu dia selesai berbicara, sosok Lin Zan berhenti. Sesaat kemudian, auranya melonjak ke langit. Boom, boom, boom. Saat aura Lin Zan melonjak, dia melepaskan kekuatan penuhnya. Saat berikutnya, gelombang energi yang kuat melonjak ke langit. Saat ini, angin dan awan berubah, dan langit menjadi gelap. Aura menakutkan itu seketika membuat dunia serasa akan runtuh. Di tengah angin puyuh, ruang dan waktu membeku. 1808 Huff, delapan prajurit yang murni, Lin Zan, mari kita lihat bagaimana kamu akan melawan. Melihat Lin Zan masih mendominasi, Teng Li mencibir. Keluarga Wang, aku akan membuatmu menghilang dari dunia ini hari ini. Lin Zan, Wang Chen, mati. Utusan dari gunung Sainte mendengus dingin. Delapan prajurit puri yang, satu prajurit puri yang setengah langkah, dan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Apakah barisan seperti itu tidak cukup untuk membunuh Lin Zan dan Wang Chen? Bahkan jika mereka bergabung dengan patriar keluarga Zu, lalu kenapa? Kita harus tahu bahwa dalam waktu dekat, lebih banyak ahli dari gunung Sainte akan datang. Adegannya husyuk dan suasana mencekam. Membunuh. Sambil meraung, utusan dari gunung Sainte memimpin. Fiuh. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah tanda perak muncul di tangan utusan dari gunung Sainte. Ledakan. Saat token itu dikeluarkan, langit dan bumi meledak. Cahaya perak itu bersinar, menerangi langit dan bumi dan melesat langsung ke awan. Hati-hati, ini tanda dari gunung Sainte. Ada 16 token dari gunung Sainte. Rumor mengatakan bahwa itu diturunkan dari dewa sejati. Jangan lengah. Melihat token itu dikeluarkan, ekspresi patriark dari keluarga Zu berubah. Ada 16 token dari gunung Sainte yang mengejutkan seluruh benua Tianxuan. Rumor mengatakan bahwa itu diturunkan dari dewa sejati. Setiap token adalah harta karun. Sekarang, itu berada di tangan 16 utusan dari gunung Sainte. Kekuatan item ini tidak terbatas. Pada saat ini, ketika utusan dari gunung Sainte menunjukkan tanda dari gunung Sainte, langit dan bumi bergemuruh. Aura menakutkan menyelimuti mereka, membuat Wang Chen dan yang lainnya merasa tercekik. Aura yang sangat kuat. Merasakan auranya, ekspresi Wang Chen berubah. Enyahlah. Selain Wang Chen, ekspresi Lin Zhan dingin saat melihat adegan ini. Lin Zhan melambaikan lengan panjangnya ketika dia melihat token itu terbang ke arahnya dengan keagungan yang tak terbatas. Segera, dia meninju, mengincar akar masalahnya. Gemuruh. Bumi bergetar dan angin kencang melanda. Saat telapak tangan Lin Zhan mendarat di gunung Sainte, segala sesuatu di dunia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Gumpalan cahaya perak itu seperti bintang yang meledak, dan menyelaukan tanpa batas saat menyelimuti sekeliling. Buk-buk-buk. Hanya dengan satu serangan, sosok Lin Zhan benar-benar berhenti, dan dia tiba-tiba mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, cahaya perak tiba-tiba meredup, dan token gunung Sainte terlempar. Seperti yang diharapkan dari token gunung Sainte. Huff. Tapi apa yang bisa kamu lakukan padaku? Setelah satu pukulan, Lin Zhan bisa dengan jelas merasakan kekuatan yang terkandung di token gunung Sainte. Ekspresinya dingin saat dia berteriak. Darah dan ki di tubuhnya melonjak, dan matanya menjadi serius. Hanya satu token gunung Sainte yang sebenarnya sangat kuat. Dia ceroboh dan menderita kerugian kecil. Hahaha. Lin Zhan, mari kita lihat bagaimana kamu bisa menolak hari ini. Mencabut token gunung Sainte, utusan gunung Sainte tertawa terbahak-bahak saat melihat Lin Zhan terpaksa mundur. Satu token gunung Sainte mengintimidasi seribu orang Wanjia. Menekan. Sambil meraung, kedua utusan gunung Sainte mengeluarkan token gunung Sainte pada saat yang bersamaan. Ledakan. Matahari dan bulan saling menutupi. Cahaya perak menjadi satu-satunya yang ada di dunia ini. Dua token gunung Sainte menyapu Lin Zhan seperti bima sakti yang tak terbatas. Aku akan memblokir salah satunya. Patriar keluarga Zuber teriak dengan tergesa-gesa saat melihat ini. Dua token gunung Sainte. Aura menakutkan membuat ekspresi kepala keluarga Zuber ubah. Kekuatan ini tidak bisa dianggap remeh. Saat suaranya memudar, siluet leluhur keluarga Zuber kedip-kedip, dan Lin Zhan masing-masing berdiri di kiri dan kanan, menghalangi salah satu medali gunung suci. Hahaha, Lin Zhan, mati. Namun, pada saat itu, para ahli matahari murni dari keluarga Teng dan keluarga Zhan mulai bergerak. Mata para ahli keluarga Zhan berkilat dingin. Dengan jentikan pergelangan tangan mereka, sebuah tombak muncul di tangan mereka. Tombak itu berwarna merah darah, penuh niat membunuh dan aura dingin. Dengan munculnya tombak tersebut, seluruh dunia tampak diselimuti cahaya merah. Bau darah membubung ke langit. Niat membunuh yang sangat kuat. Melihat ini, murid Wang Chen menyusut. Jangan pernah memikirkannya. Melihat tombak menyapu Lin Zhan, Wang Chen bergerak. Kuali langit dan bumi, tekan langit dan bumi. Energi kacau yang dia pulihkan dengan pil Guiyuan melonjak. Energi tanpa batas mengalir ke dalam kuali langit dan bumi, menyebabkannya bersenandung. Pergi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia melemparkan kuali langit dan bumi. Ledakan. Dalam sekejap mata, kuali langit dan bumi berubah menjadi kuali raksasa seukuran gunung. Bas. Dengan dengungan lembut, seluruh kuali langit dan bumi bergetar. Astaga. Sebuah sungai yang kacau mengalir keluar dari kuali langit dan bumi. Sungai panjang ini bergelombang dengan gelombang yang bergejolak. Sungai yang panjang ini memiliki aura yang megah. Astaga. Di tengah derasnya arus, sungai panjang ini membentuk tirai di langit. Dalam sekejap mata, ia menyapu ke arah tombak merah. Ledakan. Detik berikutnya, terjadi ledakan keras. Di tengah derasnya sungai yang kacau, lampu merah tombak panjang itu mereduk. Niat membunuh yang tak terbatas sepertinya tertelan, dan menghilang dalam sekejap. Sungai panjang itu berguncang, mengeluarkan auman naga. Gelombang tanpa batas terguncang oleh tombak panjang. Ledakan. Pada saat yang sama, kuali langit dan bumi mengalir ke sungai panjang dan menghantam tombak panjang itu dengan keras. Bas. Setelah tabrakan hebat, terdengar dengungan lembut. Lapisan gelombang suara menyebar tanpa henti ke segala arah. Gemuruh. Kemanapun gelombang udara ini lewat, semuanya berubah menjadi ketiadaan. Retak. 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 Di tengah suara yang bergetar, tombak berwarna merah darah itu bengkok seolah bisa patah kapan saja, mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Ding. 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 Percikan api yang tak ada habisnya muncul dari tabrakan yang berulang-ulang. Istirahatlah untukku. Menghadapi tabrakan seperti itu, pada saat ini, jiwa dewa Wang Chen tampak sangat terguncang. Melihat sungai panjang yang berjatuhan, Wang Chen meraung. Dengan segel di tangannya, Wang Chen sepenuhnya mengaktifkan energi kuali langit dan bumi. Ledakan. Di tengah raungan Wang Chen, terjadi ledakan keras. Tombak panjang itu bergetar, dan dengan suara mendengung pelan, tombak itu terlempar ke langit. Ah. Ceritan terdengar. Saat tombak panjang itu diterbangkan, seluruh tubuh leluhur keluarga Zan membeku, dan dia tiba-tiba mundur beberapa langkah. Tangannya sudah berlumuran darah akibat getaran kuali langit dan bumi. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Mati. Setelah menerbangkan tombak panjang dan memaksa leluhur keluarga Zan mundur, mata Wang Chen penuh dengan niat membunuh. Menyingkirkan kuali langit dan bumi, sosoknya bersinar, keluar dari mengejar bulan. Dalam sekejap mata, dia mengangkat kuali besar dan mengejar leluhur keluarga Zan. Wang Chen, jangan pikirkan itu. Melihat Wang Chen benar-benar memaksa leluhur keluarga Zan mundur, Teng Li berteriak dengan marah sambil menyerang leluhur keluarga Zan. Membunuh. Dengan segel di tangannya, kilat tak berujung menyambar. Sambil meraung, Teng Li benar-benar mengayunkan tangannya, dan bola cahaya hitam melesat langsung ke arah Wang Chen. Wang Chen. Bola cahaya ini beresonansi dengan langit dan bumi, mengeluarkan serangkaian suara mendengung. Kekuatannya sangat menakutkan. Melihat pemandangan seperti itu, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. Bola cahaya ini mengingatkan Wang Chen pada ledakan lampu hijau miliknya. Jelas sekali, ini adalah teknik bela diri yang bahkan lebih kuat daripada ledakan lampu hijau. Siapa sangka Teng Li juga punya teknik seperti itu. Menghadapi bola cahaya, Wang Chen tidak berani gegabuh. Dia harus menyerah dalam mengejar leluhur keluarga San dan berbalik untuk memblokirnya. Merusak. Kuali langit dan bumi di tangannya pecah. Wang Chen menggunakan kuali langit dan bumi untuk memblokir bola cahaya ini. Ledakan. Cahaya melesat ke langit, bintang berkelap-kelip dan dunia runtuh. Seluruh sembilan negara tampak bergetar hebat saat ini. Lampu merah, lampu hitam menyala. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan naga dan harimau tidak berhenti. Saat ini, lampu hitam dan lampu merah tampak berubah menjadi naga dan harimau. Harimau dewa menerkam, dan naga itu berenang. Dalam sekejap, kedua lampu itu terjerat dan saling memakan. Dengan tempat di mana keduanya bentrok sebagai titik pusat, seberkas cahaya melesat ke langit. Ledakan. Gelombang udara yang tak terlihat meledak. Gelombang udara itu seperti gulungan ombak laut. Di langit, saat gelombang energi ini meledak, sebuah lubang hitam besar muncul. Wuss. Di tengah angin kencang, hisapan kuat dihasilkan, menyedot reruntuhan kota naga. Batuan dan puing yang tak terhitung jumlahnya tersedot ke dalam lubang hitam, langsung menghilang tanpa jejak. Ah. Bahkan puluhan ribu meter jauhnya, beberapa seniman bela diri yang menyaksikan pertempuran itu tertangkap basah. Ditiup angin, mereka menjerit dan langsung dicincang menjadi pasta daging. Buk-buk-buk. Dengan satu serangan hancur, sosok Wang Chen berhenti. Wajahnya menjadi pucat, dan sosoknya mundur ke belakang. Energi kacau di tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Pada saat ini, dia harus bertarung melawan dua seniman bela diri yang murni secara berturut-turut. Tekanannya tidak terbayangkan. Pada saat ini, jika bukan karena kuali langit dan bumi di tangannya, Wang Chen mungkin tidak akan mampu memblokir serangan ini. Namun, bahkan dengan kuali langit dan bumi di tangannya, menghadapi serangan ini, darah dan energi Wang Chen mendidih, melonjak tanpa henti. Wang Chen, mati. Namun, sebelum Wang Chen bisa menenangkan diri, seniman bela diri yang murni ketiga berlari menuju Wang Chen. Ini adalah patriar keluarga San yang lain. Dia memegang dua kapak merah di tangannya dan turun dari langit, membelah kepala Wang Chen. Oh tidak. Wang Chen tidak peduli dengan lonjakan darah dan ki di tubuhnya. Menghadapi adegan ini, ekspresi Wang Chen berubah drastis dan dia buru-buru mencoba memblokirnya. Pada saat ini, Wang Chen dikelilingi oleh lapisan serangan. Dia menghadapi tiga seniman bela diri yang murni sendirian. Jelas sekali, Teng Li dan dua seniman bela diri yang murni dari keluarga San ingin membunuhnya secara langsung. Wang Chen menjadi target pertama mereka. Melihat kekejauhan, Lin Zhan dan patriar keluarga Zudi Kepung, terutama dengan guncangan token gunung Sainte, yang sangat membatasi mereka. Mereka tidak punya waktu untuk membantu. Adapun Jiang Chenyuan dan Duan Tianren. Keduanya bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri saat ini. Dalam menghadapi krisis ini, Wang Chen hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Melihat kapak raksasa yang membelah dari langit, pupil mata Wang Chen mengerut saat ini. Perasaan krisis yang sangat besar menyebar ke arahnya. Saat ini, dia berada dalam krisis yang lebih besar. Delapan seniman bela diri yang murni dan ahli keluarga Teng mengepung mereka, menyulitkan Wang Chen, Lin Zhan, dan patriar keluarga Zudi. 1809 Pada saat ini, situasinya telah berada dalam situasi yang sangat buruk. Menghadapi serangan ini, ekspresi Wang Chen serius, dan pupil matanya mengerut. Serangan patriar keluarga Zan sangatlah kuat. Wang Chen jelas bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan dan aura seperti tsunami. Enyahlah. Di bawah ancaman kematian, Wang Chen meraung dan dengan cepat membentuk senjata energi unsur di tangannya untuk memblokir serangan itu. Hancurkan bumi. Pada saat ini, Wang Chen memegang senjata energi unsur dan menggunakan hancurkan bumi. Hancurkan langit dan bumi. Gemuruh. Saat pedang terhunus, langit dan bumi berubah warna. Seluruh daratan sepertinya diselimuti oleh aura pedang yang menakutkan. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya dari segala arah sebenarnya bersujud ke arah aura agung ini. Jurus kelima dari tujuh tebasan apokaliptik telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan di tangan Wang Chen. Wuss. Angin menderu-deru, dan seluruh daratan terdistorsi oleh pedang ini. Bayangan pedang memenuhi langit, dan aura pedang yang tak terbatas adalah yang pertama meledak. Swosh, swosh, swosh. Garis-garis aura pedang sangat tajam, dan menebas ke segala arah. Ding, ding, ding. Serangkaian suara tabrakan terdengar. Aura pedang ini adalah yang pertama mengenai dua kapak pemecah gunung berwarna merah darah. Percikan api pertama kali muncul, dan dari waktu ke waktu, suara tabrakan yang tajam terdengar dari kapak pemecah gunung berwarna merah darah. Dalam sekejap, seluruh daratan sepertinya diselimuti oleh suara yang tajam dan menusuk ini. Pergi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang panjang itu jatuh lebih cepat. Lapisan gelombang udara berputar dan berguling. Retak-retak-retak. Serangkaian suara pecah yang tak terlihat terdengar. Pada saat ini, dao besar telah hancur. Huff, Wang Chen, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Melihat serangan Wang Chen menyapu ke arahnya dengan keagungan yang tak terbatas, patriar keluarga Zan Mraung. Istirahatlah untukku. Satu kekuatan untuk menghancurkan seribu. Di tengah suara gemuruh ini, kedua kapak berwarna merah darah itu menekan seperti dua gunung. Serangan ini sangat dahsyat. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang tidak diketahui. Dia bertekad untuk menghancurkan Wang Chen dengan serangan ini. Ledakan. Di tengah raungan dahsyat dan gelombang kejut yang tak terbatas, senjata elemen Wang Chen akhirnya bertabrakan dengan dua kapak yang membelah gunung. Untuk sesaat, dunia seakan terdiam. Untuk sesaat, seluruh dunia seakan membeku. Yang mengejutkan semua orang adalah mereka tidak bisa mendengar suara tabrakan tersebut. Yang bisa mereka lihat hanyalah gelombang udara besar yang seperti tsunami, bergulung dan menyebar ke langit yang tak berujung. Lapis demi lapis, lingkaran demi lingkaran, betapa menakjubkannya ini. Pada saat ini, seolah-olah seluruh langit telah meledak, membuat seluruh dunia menjadi gelap. Selain gelombang udara yang tak ada habisnya, orang juga bisa melihat guntur dan kilat yang tak berujung di langit. Satu demi satu, mereka jatuh dan menghantam tubuh Wang Chen, menutupi medan perang. Itu bukan karena serangannya tidak terdengar, tapi karena suara serangannya telah mencapai tingkat yang mengerikan, menyebabkan telinga semua orang berhalusinasi. Bas dengungan-dengungan. Serangkaian suara memasuki telinga semua orang. Suara yang menusuk telinga ini membuat semua prajurit di bawah level yang murni dalam jarak puluhan ribu meter merasa seolah-olah kulit kepala mereka akan meledak dan telinga mereka akan ditusuk. Saat rasa sakit menyebar, orang-orang ini tidak punya pilihan selain segera menutup telinga dan mundur. Di dalam gelombang udara, segala sesuatu dalam jarak puluhan ribu meter tersapu dan semuanya hancur. Bahkan orang-orang dari keluarga Teng yang tidak mundur tepat waktu dan penonton yang tidak mundur tepat waktu langsung berubah menjadi abu oleh gelombang suara. Ledakan. Akhirnya, ketika gelombang udara sudah menyebar hingga puluhan ribu meter, suara gemuruh diiringi ledakan. Kresek. Semburan guntur dan kilat yang menusuk telinga juga meledak pada saat ini. Seluruh tubuh Wang Chen diselimuti petir dan dia menghilang tanpa jejak. Off. Noda darah menyembur ke langit. Berada di tengah petir, wajah Wang Chen langsung memucat. Energi kacau di tubuhnya sepertinya telah tersedot hingga kering, dan dia terlempar. Bagaimanapun, dia baru setengah langkah menuju alam yang murni. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurnya, masih sangat sulit bagi Wang Chen untuk menghadapi ahli yang murni. Alasan mengapa Wang Chen dapat melawan beberapa ahli yang murni adalah karena dia memiliki kuali langit dan bumi, segel surgawi empat sisi, token 10 ribu hantu, dan token surga. Namun, pada saat ini, menghadapi pengepungan tanpa akhir, energi kekacauan di tubuh Wang Chen telah habis. Jurus ini sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya, dan dia menderita kerugian besar pada akhirnya. Pada saat ini, ada luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, dan darah terus muncrat. Kekuatan dua kapak raksasa telah melampaui imajinasi Wang Chen. Kekuatan seluruh patriar keluarga Zan bahkan lebih kuat daripada ahli yang murni manapun yang pernah ditemui Wang Chen. Mungkinkah dot dia telah melangkah ke ranah puri yang tahap menengah atau akhir? Wang Chen merasa seperti tercekik. Para ahli yang murni dibagi menjadi lima tingkatan, yang murni tahap awal, yang murni tahap menengah, yang murni tahap akhir, yang murni puncak, dan yang murni yang disempurnakan. Orang-orang seperti Patriarchs Roding Heaven mungkin sudah melangkah ke tahap tengah yang murni. Sebelumnya, ketika Wang Chen menghadapi inkarnasi Tengli, itu hanya pada tahap awal yang murni. Mungkinkah Patriarch keluarga Zan sebelum dia? Meskipun dia terkejut, jelas Wang Chen tidak punya banyak waktu untuk memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini. Di bawah petir yang tak ada habisnya, tubuh Wang Chen terus meledak, dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Wang Chen, hari ini adalah hari kematianmu. Mari kita lihat bagaimana Anda lolos dari bencana ini. Di saat yang sama, Tengli tidak mau ketinggalan. Serangan sebelumnya telah diblokir oleh Wang Chen dengan kuali langit dan bumi. Sekarang, melihat Wang Chen dikelilingi oleh petir dan berada dalam situasi putus asa, Tengli sekali lagi menjadi lebih agresif. Aku akan membunuhmu saat kamu terjatuh. Tengli ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Wang Chen sepenuhnya. Serangan menjepit, Wang Chen langsung berada dalam situasi seperti itu. Ledakan. Pergelangan tangan Tengli bergetar, dan palu hitam besar menghantam Wang Chen. Ah, jangan pikirkan itu. Tubuhnya berada di ambang kehancuran. Melihat adegan ini, Wang Chen menjadi gila. Sambaran petir berjatuhan satu demi satu, tak henti-hentinya menstimulasi sarafnya. Pada saat ini, Wang Chen dengan gila-gilaan menyerap gelombang demi gelombang energi petir untuk memulihkan penglihatannya dengan cepat. Tinju pencarian surgawi. Menghadapi palu besar, Wang Chen tidak peduli dengan hal lain dan meninju. Jika dia tidak memblokir serangan ini, dia pasti akan mati. Ledakan. Cahaya kepalan tangan mekar. Di bawah pukulan ini, langit dan bumi berputar, dan kilat pecah. Guntur dan kilat yang tak ada habisnya bagaikan kembang api, berhamburan dengan indahnya. Pukulan Wang Chen mendarat di palu yang jatuh. Gemuruh. Tubuhnya bergetar, dan tulang-tulang di tubuh Wang Chen patah sedikit demi sedikit. Sangat kuat. Itulah satu-satunya pemikiran di benak Wang Chen. Kekuatan serangan ini tidak ada bandingannya. Meskipun tubuh bintang Wang Chen telah mencapai tingkat yang menakutkan dan tubuhnya sangat kuat, di bawah serangan ini, ia sebenarnya mulai retak. Saat ini, Wang Chen sangat merasakan kekuatan Tengli. Kekuatan tubuh aslinya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan inkarnasinya. Kekuatan ini. Yang murni tahap akhir. Saat itu, Tengli selalu ingin mengambil langkah ini dan memasuki wilayah Dewa Surgawi. Tujuannya sama dengan tujuan Ling San, serta tujuan ketiga raja. Hanya saja langkah ini terlalu besar bagi Tengli. Dia terpisah dari pik dan full circle. Namun, kekuatan Tengli tidak perlu dipertanyakan lagi. Sebelumnya, kuali langit dan bumi Wang Chen telah memblokir serangan Tengli. Pada saat ini, serangan Tengli bahkan lebih langsung. Kekuatan serangan ini jauh dari serangan sebelumnya. Pada saat ini, kekuatan dan kekuatan yang ditunjukkan oleh yang murni tahap akhir membuat Wang Chen merasa putus asa. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak sama sekali. Retak-retak-retak. Tulangnya hancur sedikit demi sedikit, dan tubuh Wang Chen mulai retak. Tidak baik. Ya Tuhan, apakah Wang Chen akan mati? Tengli, salah satu leluhur terkuat dari keluarga Teng. Ditambah dua leluhur dari keluarga San. Ya Tuhan, Wang Chen benar-benar akan mati. Melihat tubuh Wang Chen mulai hancur dan darah muncrat tanpa henti, para penonton di kejauhan semua tercengang. Menurut mereka, saat ini, Wang Chen pasti akan mati. Sebab, setelah serangan itu, Tengli dan kedua leluhur keluarga San sekali lagi menyerang Wang Chen. Tiga ahli matahari murni, terutama Tengli, yang merupakan yang maha kuasa yang sangat kuat, bertarung bersama melawan Wang Chen. Bagaimana Wang Chen bisa menolaknya? Ledakan. Di tengah seruan orang banyak, tubuh Wang Chen meledak di saat berikutnya. Darah tak terbatas bercecaran di mana-mana, berubah menjadi hujan darah yang menutupi seluruh area runtuhan. Tidak. Saat tubuhnya roboh, Wang Chen meraung putus asa. Dia dengan gila-gilaan menggunakan bintang-bintang untuk memurnikan tubuhnya, memperbaiki tubuhnya, dan merawat tubuhnya. Mati. Hahaha, Wang Chen, mati. Menghadapi keputus asaan Wang Chen, Tengli dan yang lainnya sangat bersemangat saat ini. Mereka akan membunuh Wang Chen. Selama Wang Chen meninggal, sebagian besar keluarga Wang tidak akan berguna. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Jika mereka bisa membunuh Wang Chen hari ini, semuanya akan sia-sia. Memikirkan hal ini, mereka bertiga menyerang Wang Chen dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ukulan fatal akan datang. Mereka tidak akan memberi harapan apapun pada Wang Chen. Kematian begitu dekat dengan Wang Chen. Bahkan leluhur tua klan Liu di kejauhan mau tidak mau terkejut melihat pemandangan ini. Berhenti. Menghadapi pemandangan seperti itu, leluhur tua keluarga Liu akhirnya tidak tahan lagi. Meskipun dia telah berusaha sekuat tenaga untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain melakukan sesuatu. Wang Chen tidak bisa mati. Tidak peduli apapun, Wang Chen memiliki hubungan dekat dengan keluarga Liu. Ledakan. Mendengar hal ini, tubuh patriar keluarga Liu melintas dan berubah menjadi naga yang menyerang ke medan perang. Hahaha, keluarga Liu, apakah kamu akan ikut campur dalam masalah ini? Namun, yang mengejutkan semua orang, pada saat ini, ledakan tawa tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, kekosongan terbelah dan dua sosok melesat keluar, menghalangi gerak maju patriar keluarga Liu. Wang Chen harus disingkirkan. Keluarga Liu tidak perlu ikut campur. Dua sosok yang menghalangi gerak maju patriar keluarga Liu mendengus. Utusan Gunung Sainte. Melihat dua sosok di depannya, ekspresi patriar keluarga Liu berubah drastis. Utusan Gunung Sainte. Tidak hanya patriar keluarga Liu, tetapi yang lainnya juga terkejut. Pada saat ini, dua utusan Gunung Sainte muncul. Saat ini, ada empat utusan Gunung Sainte. 1810. Utusan dari Gunung Sainte. Bukankah dua orang yang menghalangi jalan utusan patriar Gunung Sainte dari keluarga Liu? Menyusul kemunculan kedua orang ini, semua orang yang melihat adegan ini menjadi gempar. Ini sudah berakhir. Sepertinya Gunung Sainte bakal unjuk kehebatannya kali ini. Dua utusan lagi dari Gunung Sainte telah tiba. Kali ini, jumlah utusan dari Gunung Sainte telah mencapai empat. Sepertinya Wang Chen dan yang lainnya sudah benar-benar selesai. Keluarga Wang ditakdirkan untuk dihancurkan. Dalam sekejap, kerumunan itu dipenuhi dengan seruan. Orang harus tahu bahwa Wang Chen dan Lin Zan sudah berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Sekarang, dengan tambahan dua utusan dari Gunung Sainte ini, harapan apa yang dimiliki Wang Chen dan yang lainnya? Sekarang, setelah kedatangan dua utusan dari Gunung Sainte, jumlah ahli matahari murni yang berperang melawan keluarga Wang meningkat menjadi 10. Angka menakutkan macam apa ini? Barisan yang begitu besar sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Bahkan jika Lin Zan tak tertandingi, bahkan jika kekuatannya tirani, lalu kenapa? Bagaimanapun, itu adalah kekuatannya sendiri. Dia belum melampaui level matahari murni, jadi dia tidak mungkin terkalahkan. Khususnya, dua token perak di tangan para utusan dari Gunung Sainte bahkan lebih kejam lagi. Setiap token dilempar, akan terjadi serangkaian ledakan. Setiap kali token itu dikeluarkan, akan ada keagungan yang tak tertandingi. Pada saat ini, dua utusan dari Gunung Sainte, bersama dengan tiga ahli matahari murni lainnya, menjerat Lin Zan dan Patriar keluarga Zhu, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Wang Chen. Melihat pemandangan ini, semua orang menghela nafas dalam hati. Mereka tahu sesuatu yang besar akan terjadi kali ini. Benua Tian Xuan mungkin akan terbalik mulai hari ini dan seterusnya. Ledakan. Di tengah keributan, ledakan yang memekatkan telinga terdengar. Darah menghujani. Darah tak terbatas berceceran ke segala arah saat ini. Ketika Patriar keluarga Liu diblokir, Wang Chen jatuh ke dalam situasi terisolasi dan tidak berdaya. Dia, yang sudah terluka parah, meledak karena serangan Teng Li. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya berubah menjadi daging cincang yang terbang ke segala arah. Asteris desis, asteris. Pemandangan seperti itu benar-benar menggetarkan jiwa. Wang Chen sudah mati. Dia meninggal. Sebuah keajaiban telah jatuh begitu saja. Keluarga Wang akan segera musnah. Tubuh Wang Chen meledak dan darah berjatuhan. Pemandangan seperti itu menyebabkan banyak orang menghela nafas berulang kali. Pada saat ini, seluruh benua langit yang mendalam tampak bergetar seiring dengan ledakan Wang Chen. Wang Chen, yang pernah menjadi generasi kebanggaan surga, kebanggaan surga yang terkenal di seluruh benua langit yang mendalam, telah jatuh di depan mereka saat ini, bahkan tanpa meninggalkan mayat. Bagaimana mungkin pemandangan seperti itu tidak mengejutkan? Bajingan, kamu sedang mencari kematian. Melihat adegan seperti itu, Lin Zhan pun menjadi gila. Wang Chen meledak. Lin Zhan tidak bisa menerima adegan ini. Melihat langit yang penuh darah, melihat daging dan darah yang tak terbatas, mata Lin Zhan langsung memerah. Melihat utusan Gunung Sainte dan ahli keluarga Zhu yang terjerat di depannya, Lin Zhan meraung dengan gila. Mati. Kalian semua harus mati. Hari ini, jika saya tidak membunuh kalian semua, saya, Lin Zhan, bersumpah bahwa saya bukan manusia. Lin Zhan meraung seperti binatang buas. Raungan itu dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Gemuruh. Di tengah raungan kemarahan, ruang di sekitar Lin Zhan terdistorsi. Lapisan gelombang udara bergemuruh dan gelombang dentuman sonic bergema terus-menerus. Dunia sepertinya sedang runtuh. Niat membunuh yang tak terbatas. Pergi ke neraka. Melihat beberapa ahli matahari murni yang mengerumuninya, Lin Zhan menjadi gila. Ledakan. Meninju dengan kedua tinjunya, aura tak terbatas di tubuh Lin Zhan bergetar. Gelombang-gelombang udara ini meledak dan aura menakutkan itu justru menyebabkan para ahli yang mendekatinya berhenti. Mati. Setelah itu, sambil meraung, Lin Zhan mengeluarkan jarum perak dan membuangnya. Astaga. Kemanapun jarum perak itu lewat, selalu ada niat membunuh yang tak terbatas. Aura dingin langsung memenuhi dunia. Dalam sekejap, semua orang merasa seolah musim dingin telah tiba. Rasa dingin yang menusuk tulang membuat mereka menggigil. Bahkan penonton yang berada pada jarak puluhan ribu meter pun bisa dengan jelas merasakan penurunan suhu yang tiba-tiba. Oh tidak, jarum pemakan jiwa, menghindar. Melihat jarum perak terbang ke arah mereka, dua utusan gunung Sainte yang menyerang di garis depan terkejut dan berseru. Dalam sekejap, wajah mereka berubah dan sedikit ketakutan muncul di mata mereka. Bagaimana mereka bisa peduli untuk memblokir Lin Zhan dan membunuh Lin Zhan? Saat itu, mereka bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Jarum pemakan jiwa, itu adalah barang kuno. Jika mereka tertusuk jarum perak ini, jiwa mereka pasti akan hancur dan mereka akan mati. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka akan dimusnahkan di hadapan harta karun tersebut. Bahkan Dewa Langit atau Makhluk Iblis hanya bisa mundur saat menghadapi kekuatan jarum pemakan jiwa, apalagi mereka. Mereka tidak menyangka Lin Zhan memiliki benda menakutkan di tangannya. Dalam sekejap, di tengah keterkejutan mereka, kedua utusan gunung Sainte itu berlari ke samping untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, tiga ahli matahari murni keluarga Teng yang tersisa juga terkejut. Masih ingin melarikan diri, mati. Melihat utusan gunung Sainte hendak melarikan diri, bibir Lin Zhan membentuk senyuman dingin. Karena dia terpaksa menggunakan jarum pemakan jiwa, apakah mereka masih ingin melarikan diri? Jika tidak ternoda darah, bukankah jarum pemakan jiwa akan sesuai dengan namanya? Seiring dengan teriakan marah Lin Zhan, gelombang energi meledak. Astaga! Saat gelombang Ki Lin Zhan meledak, kecepatan jarum perak benar-benar melonjak. Cahaya perak berkedip-kedip seperti angsa yang terkejut. Puci! Cahaya perak menyala dan suara menusuk terdengar. Ah! Di tengah jeritan yang menyayat hati, utusan gunung Sainte di sebelah kiri, yang telah diledakkan oleh Lin Zhan, tiba-tiba berhenti dan langsung jatuh ke dalam reruntuhan. Kekuatan hidupnya langsung lenyap. Saat jarum pemakan jiwa menembus tubuhnya, jiwa utusan gunung Sainte hancur total. Tidak baik. Saat melihat ini, jantung semua orang berdetak kencang. Dalam hirup ikut, Lin Zhan benar-benar mengandalkan jarum pemakan jiwa untuk membunuh utusan gunung Sainte dalam hitungan detik. Kali ini, dia benar-benar membunuh utusan gunung Sainte. Tanpa jiwa, mustahil dia dilahirkan kembali. Bahkan jika seorang ahli yang murni memiliki kehidupan tanpa akhir, mustahil baginya untuk melakukan ini. Ya Tuhan, utusan gunung Sainte terbunuh. Lin Zhan benar-benar membunuh utusan gunung Sainte kali ini. Keluarga Wang tidak punya jalan keluar sekarang. Utusan gunung Sainte terbunuh. Betapa menakutkannya itu. Saya khawatir gunung Sainte akan melawan keluarga Wang sampai akhir. Jika Lin Zhan tidak mati, keluarga Wang tidak akan dimusnahkan, dan perseteruan ini tidak akan pernah terselesaikan. Gunung Sainte ditakdirkan menjadi gila kali ini. Mungkinkah penjaga gunung Sainte yang belum pernah muncul sebelumnya akan muncul kali ini? Saya yakin penjaga tidak akan hanya berdiam diri dan menyaksikan pembawa pesan dibunuh. Dia akan menghancurkan semua orang yang berhubungan dengan keluarga Wang, bukan? Bahkan keluarga Zu tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Melihat utusan gunung Sainte jatuh, para penonton merasa tercekik. Di seluruh benua langit yang mendalam, semua orang yang menyaksikan pertempuran ini melalui cara khusus terkejut dan terharu saat ini. Mereka seolah merasakan gelombang kemarahan dan niat membunuh datang dari arah gunung Sainte. Dalam sekejap, benua Tian Suan berada dalam kekacauan dan banyak ahli bergegas ke arah itu. Khususnya di gunung Sainte, banyak ahli yang bergegas ke arah ini untuk membalaskan dendam pembawa pesan. Lin Zhan, kamu sedang mendekati kematian. Tiga utusan gunung Sainte yang tersisa sangat marah saat melihat pemandangan ini. Pada saat ini, mata ketiga utusan gunung Sainte akan keluar dari rongganya. Utusan gunung Sainte terbunuh. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi selama ribuan tahun terakhir. Pembunuhan para utusan gunung Sainte bahkan lebih memalukan bagi gunung Sainte. Lin Zhan jelas akan bertarung sampai mati dengan gunung Sainte, bukan? Kebencian ini sangat besar dan tidak dapat diselesaikan lagi. Jarum pemakan jiwa hanya bisa digunakan sekali. Sekarang, dia tidak punya trik lagi. Bunuh dia. Memikirkan hal ini, ketiga utusan gunung Sainte merauh marah. Meskipun jarum pemakan jiwa sangat kuat, itu hanya harta sekali pakai. Sekarang Lin Zhan telah menggunakannya, dia tidak punya trik lagi. Jika mereka tidak membunuh Lin Zhan hari ini, prestise yang dikumpulkan gunung Sainte selama bertahun-tahun akan hilang tanpa jejak. Memikirkan hal ini, mereka bertiga tidak peduli. Di tengah auman kemarahan mereka, mereka menyerang pada saat yang bersamaan. Tiga token gunung Sainte dikeluarkan seketika dan diledakkan ke arah Lin Zhan. Astaga, astaga. Namun, pada saat ini, bagaimana Lin Zhan bisa peduli pada begitu banyak orang? Setelah membunuh salah satu utusan gunung Sainte, dia membuka sebuah jalan. Dalam sekejap, Lin Zhan menyerang dua ahli yang murni dari keluarga Zhan dan Teng Li. Pada saat ini, Lin Zhan melakukan upaya terakhirnya untuk menyelamatkan mereka. Meski tubuhnya hancur dan darah berceceran di mana-mana. Namun, dia yakin Wang Chen belum mati. Bagaimana mungkin Lin Zhan tidak mengetahui betapa kuatnya star tempering bodi? Selama esensi darah tidak dihancurkan, kehidupan akan abadi. Esensi darah Wang Chen pasti masih ada di dunia ini. Retak, retak, retak. Memang, sekilas, Lin Zhan melihat segumpal darah menggeliat beberapa ribu meter jauhnya. Antara langit dan bumi, kekuatan bintang yang tak ada habisnya berkumpul ke arah itu. Saat darah menggeliat, esensi langit dan bumi serta kekuatan bintang bergabung ke dalamnya. Tubuh Wang Chen sedang direkonstruksi. Membunuh. Tidak hanya Lin Zhan, Teng Li dan yang lainnya juga melihat adegan ini. Bahkan jika hidupmu tidak terbatas, aku tidak akan melepaskanmu hari ini. Menghadapi Lin Zhan yang mengejar, Teng Li berlari menuju kumpulan esensi darah tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Dia bersumpah untuk membunuh Wang Chen dengan nyawanya. Jika dia tidak membunuh orang ini, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Teng Li, kamu mendekati kematian. Melihat Teng Li ingin membunuhnya, Lin Zhan panik. Saat ini, Wang Chen tidak punya cara untuk menolak. Jika Teng Li menyusul, maka Wang Chen. Astaga, astaga. Saat sosoknya bersinar, Lin Zhan langsung meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang paling menakutkan. Dengan satu langkah, dia melintasi 10 ribu meter. Dia berlari menuju Teng Li. Ledakan. Pada saat yang sama, Lin Zhan mengarahkan telapak tangannya ke punggung Teng Li, mencoba mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao Zhao. Jangan pernah memikirkannya. Namun, rencana Lin Zhan gagal. Saat ini, kedua utusan Gunung Sainte telah tiba. Pada saat yang sama, dua ahli matahari murni dari keluarga Zhan menghalangi jalannya. Bunuh Wang Chen dulu, lalu bunuh Lin Zhan. Pada saat ini, para utusan Gunung Sainte, Patriar Keluarga Zhan, dan Patriar Keluarga Teng bekerja sama dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya.